Waalaikumsalam yaitu ada Bapak Iwan Winarby beliau adalah Koordinator Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Dit Sumber Daya yang kedua adalah Bapak Profesor Dwi Soehartanto dari tim BKD KM Dikbud Ristek ada juga disini Mas Rizky Tito Prasetyo dari tim sister BKD KM Dikbud Ristek kemudian Ibu Owis Istriku Matul Fitriah beliau staff Koordinator Karir Pendidik Dit Sumber Daya dan juga Prof. Hadiri Kusuma MBA DDA dari UII serta pada hari ini ada para hadirin yang berbahagia baik dari asesor dosen maupun operator baik yang hadir secara luring di LLB wilayah 5 ataupun yang mengikuti acara secara daring FIAZUM kami ucapkan selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Isha sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam menghadiri acara sosialisasi pedoman operasional depan kerja dosen tahun 2021 Bapak Ibu yang kami hormati sebelum acara kita mulai akan kami sampaikan setelah acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang ketiga sambutan oleh kepala LLB wilayah 5 kemudian dilanjutkan acara inti yaitu penyampaian materi oleh Narasumber 5 tanya jawab dan terakhir adalah penutup dan mengawali acara pada hari ini masalah kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama setelah kegiatan masing-masing berdoa dipersilakan berdoa selesai ini acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dimon untuk berdiri dengan sikap sempurna terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Indonesia Raya Terima kasih. 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 bahkan epak dos atau elektronik penilaian akresi dosen yang itu juga mengandalkan data dari pdg kami menarik data dari pdg sebagian besar data yang sudah kami miliki itu berasal dari pdg kecuali yang memang harus diunggah oleh dosen yaitu karya-karya ilmiahnya atau penugasan mengajar mengajar itu memang kami tidak miliki tinggal diunggah saja nah kalau kampusnya sudah punya nah ini operator bisa nge-entry tapi suatu ketika kami ingin buka pakai web service jadi nantinya connected tidak ada redundancy tinggal kalau aplikasi di kampus-kampusnya sudah ada pakai web service kami tarik datanya ke server kami di LDP atau kalau bisa ya di tarik ke pdg sehingga kami tinggal menarik dari pdg saja sekali idealnya semacam itu nah ini mimpi itu masih cukup lama cukup panjang untuk kita kerjakan tapi kita melihat kemen di putri seks sudah on-tech untuk melakukan proses integrasi data baik Bapak Ibu semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kami dengan dan resmi membuka acara sosialisasi perdoman operasional beban kerja dosen tahun 2021 semikian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin untuk beralih ke acara yang lain sehingga kami akan mundur dari ini terima kasih terima kasih banyak video atas sambutan serta pengarahannya Bapak Ibu kami lanjutkan untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi inti sebelumnya kepada Prof Padri Kusuma kami mohon untuk maju ke depan untuk memimpin acara penyimpan materi ini selamat menikmati baik Bapak Ibu semuanya baik yang hadir di RRDK secara luring maupun yang mengikuti acara melalui lingjung selamat pagi semangat sehat semangat pagi semuanya Jeh pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang pedoman operasional beban kerja dosen yang tahun ini ada pembaharuan baik dari persyaratan maupun mekanisme penyusunannya dan untuk pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait pedoman operasional beban kerja dosen dengan narasumber yang tadi di sudah disampaikan oleh Mbak Wulan ya terima kasih Mbak Wulan ini nanti yang pertama tentang arah dan kebijakan BKD tahun 2021 hanya saja pada kesempatan ini akan mohon maaf ternyata ada penggantian narasumber yang semula dijadwalkan akan disampaikan oleh Bapak Iwan Binar di koordinator karir pendidik dan tenaga kependidikan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Santi Sayanti subkoordinator karir pendidik dan tenaga kependidikan selamat datang selamat bergabung Ibu Santi Sayanti sudah join mudah-mudahan ya sudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang hormati Waalaikumsalam warahmat ini nanti kemudian disusul dengan penyampaian rubrik dan matrik BKD nanti dengan narasumber Prof Dwi Suhartanto masih bergabung ya Prof Dwi terima kasih Ibu ya Maturnun sekali J ya nanti ada di sebelah saya Prof Hadri Kusuma beliau nanti juga di sini sebagai Nartum LLDT 5 maksud kami sebagai tim BKD di LLDT 5 yang juga sekaligus beliau tim BKD pusat juga mungkin Bapak Ibu di dosen-dosen di PTS di Perguruan Tinggi LLDT 5 mungkin ada yang belum mengenal beliau Oke untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja nanti untuk yang pertama Mbak Santi Sayanti monggo kami silahkan terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Kepala LLDT Wilayah 5 yaitu Bapak Profesor Dr. Didi Asjari yang kami hormati Sekretaris LLDT Wilayah 5 Bapak Bimo Widio Andoko yang kami hormati tim BKD LLDT Wilayah 5 Bapak Profesor Hadrik Kusuma yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDT Wilayah 5 yang kami hormati tim narasumber dari Dikti Prof Dwi dan juga tim sister yang kami hormati Bapak Ibu Peserta Workshop Penyambangan Persepsi Beban Kerja Dosen yang kami banggakan Alhamdulillah terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala LLDT yang telah mendukung pelaksanaan pengembangan karir dosen di lingkungan LLDT Wilayah 5 dengan dilaksanakannya sosialisasi POBKD 2021 ini Semoga karir dosen semakin baik dan tentu saja lulusan dari perguruan tinggi di wilayah LLDT 5 ini dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sesuai dengan semangat Kampur Merdeka Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan kali ini kami sampaikan salam dari pimpinan kami yaitu Bapak Direktur, Bapak Sofwan Effendi dan serta Koordinator Karir Pendidik dan Tendik yaitu Bapak Iwan Winardi yang berlanggan hadir pada pagi hari ini untuk itu izinkan saya mewakili beliau untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan terkait beban kerja dosen izin Bapak Ibu saya akan men-share PPT-nya sebelumnya saya cukup grogi juga ini kebetulan Prof Hadri ini dosen saya langsung Bapak Ibu sekalian mungkin Prof Hadri lupa mungkin Prof Hadri lupa baik sudah cukup sudah terlihat ya Bapak Ibu PPT-nya baik dimulai dari arah kebijakan BKD ini yaitu peran strategis program BKD dimulai dari kebijakan kementerian yaitu MBKM Kampus Merdeka dilanjutkan adanya arah kebijakan dan strategis dari Dijendikti Ristek yaitu yang memiliki empat prioritas Renstra yang pertama yaitu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi kemudian menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi kemudian menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan dan menguatkan sistem tata kelola Dijend pendidikan tinggi dalam hal menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan kami di Direkturat Sumberdaya memiliki program-program prioritas yang turun di setiap koordinasinya di Direkturat Sumberdaya terdapat koordinasi karir koordinasi kualifikasi dan koordinasi kompetensi untuk di koordinasi karir yaitu adanya layanan jabatan fungsional dosen kepangkatan dosen serdos beban kerja dosen yang kita lakukan pada hari ini kemudian jabatan fungsional ada pun juga di kualifikasi dan kompetensi pun memiliki program-program pengembangan mutu dosen yang cukup banyak juga Bapak Ibu harapannya tentu saja Bapak Ibu dosen sebagai dosen penggerak ada pun kontribusi beban kerja dosen dimulai dari visi misi kementerian bagaimana kita mencapainya yaitu maka memiliki indikator kinerja sasaran strategis yaitu IKSF dan juga indikator kinerja program IKP dan juga adanya indikator kinerja utama atau IKU pergeruan jadi dari indikator kinerja kementerian diturunkan menjadi indikator kinerja utama maka diturunkan lagi menjadi indikator kinerja dosen dan semuanya tergambar secara jelas dalam setiap butir-butir kegiatan pada BKD jadi Bapak Ibu sekalian setiap tahunnya Bapak Kepala LADK akan mendatangani kontrak kerja dengan Bapak Dirjen maka di dalamnya terdiri dari indikator-indikator kinerja yang harus dicapai oleh pergeruan tinggi ada pun isinya meliputi mutu dosen mutu prodi dan mutu lulusan oleh karena itu di dalam BKD kami telah memetakan bahwa setiap butir-butir dalam BKD itu berkontribusi langsung pada capaian indikator kinerja pergeruan tinggi dan juga ada yang memang tidak langsung untuk capaian indikator pergeruan tinggi jadi atas dasar itu memang BKD sebagai tonggak dari transformasi manajemen SDM pendidikan tinggi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati sekaitan dengan MBKM dan harapannya dosen sebagai penggerak bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat di lingkungannya kami di BKD dalam hal pelaksanaan tipdarmalnya memberikan penghargaan yang lebih pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MBKM ya harapannya tentu saja itu akan memberi semangat dan tentu saja membuat paradigma Bapak Ibu dosen berubah sehingga nantinya harapannya lulusan dari pergeruan tinggi di wilayah di kelima ini bisa dapat langsung terjun ke dunia masyarakat atau ke industri baik Bapak Ibu yang kami hormati penjelasan mengenai beban kerja dosen secara lebih rinci masuk dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 72 ada pun di ayat pertama BKD mencakup kegiatan pokok dimulai pembelajaran di dalamnya ada merencanakan melaksanakan proses dan melakukan evaluasi kemudian memimpin dan melatih melakukan penelitian melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat pada ayat yang kedua BKD paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS namun Bapak Ibu kami percaya mungkin pada pelaksanaannya Bapak Ibu mungkin banyak yang lebih dari 16 SKS maka nanti akan kita lihat bagaimana pengakuannya di PO BKD 2021 selanjutnya yang ayat ketiga yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap Satuan Pendidikan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu maka pelaksanaan di perguruan tinggi menjadi berbeda-beda sehingga kami di Direktura Sumber Daya di Gen Diksi Riset dan Teknologi memiliki tugas menjaga penjaminan mutu pelaksanaan BKD dalam hal kualitas akuntabilitas dan transparansi dosen sebagai pendidik profesional memiliki kebijakan-kebijakan sebagai berikut yaitu yang pertama kami telah menyusun peraturan mendikbud peraturan mengenai karir dosen dan juga kami telah menyusun pedoman operasional BKD yang telah terbit keputusan di Gen Diksi nomor 12 garis miring E garis miring KPT garis miring 2021 yang tentu saja telah kita baca bersama kemudian kami juga menyusun sistem BKD terintegrasi dan juga evaluasi mutu asesor BKD yang pertama konsep peraturan mendikbud yaitu nanti terdiri dari karir dosen dimulai dari PAK, SERDOS dan BKD untuk BKD kita mengatur unsur atau tata cara pelaksanaan BKD mengatur penilaian dan penilai mengatur penghargaan dan sangsi dan kemudian bersifat nasional berlaku bagi pergeluan tinggi di bawah Kemdikbud Ristek dan juga kementerian lainnya Bapak Ibu yang kami hormati mengenai draft peraturan mendikbud ini menunggu untuk perubahan Permen Pan-RB nomor 17 yang saat ini sedang kita upayakan untuk merubahnya sehingga sejalan selanjutnya apabila telah rilis maka selanjutnya yaitu peraturan mendikbud yang telah kita siapkan ini selanjutnya yaitu adalah POB KD di tahun 2021 yang telah terbit di Januari kemarin Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jadi ada pun POB KD sebelumnya tahun 2010 sudah 10 tahun berlalu jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah terupdate dan sudah kami akomodir di POB KD 2021 ini ada pun kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka masuk dalam rubrik BKD kemudian rubrik BKD disesuaikan dengan POP AK 2019 kemudian kinerja berorientasi outcome minimal output dan bukan proses ini yang merupakan sangat inti perubahannya bagaimana contoh-contohnya nanti Prof Dwi akan menyampaikan pada saat penjelasan rubrik BKD selanjutnya beban kerja dosen mengacu pada ekwevalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa kemudian selanjutnya adalah melaporkan kewajiban khusus bagi dosen dengan jabatan fungsional AA lektor, lektor kepala dan profesor setiap 3 tahunnya Bapak Ibu yang kami hormati tentu saja kewajiban khusus ini diharapkan Bapak Ibu dosen menjadi semangat untuk melaksanakan penelitiannya sehingga tidak hanya kewajiban khusus bagi BKD tapi juga karir dosen jenjang jabatan Bapak Ibu dosen juga cepat tercapainya selanjutnya yaitu penghargaan bagi dosen berkinerja lebih dan sangsi bagi dosen berkinerja kurang tentu saja disesuaikan dengan kebijakan internal perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak Ibu sekalian ada pun perubahan-perubahan dari sebelumnya cukup banyak sekali dimulai dari sebelumnya perusahaan bervariasi tidak standar saat ini di standarisasi sesuai penmendikbud nomor 3 tahun 2020 yaitu kemudian sebelumnya capaian luaran kegiatan dosen berbasis proses saat ini capaian luaran kegiatan berbasis outcome minimal output lalu sebelumnya rincian kegiatan tidak terstandar maka saat ini kegiatan dosen mengacu pada tridharma perguruan tinggi dan arah kebijakan MBKM sebelumnya masih menekankan kegiatan dalam kampus dan belum mengapresiasi layanan dosen kepada mahasiswa saat ini tentu saja kami memberikan apresiasi layanan dosen kepada mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus meredefinisi SKS dari jam belajar menjadi jam berkegiatan nah selanjutnya kinerja dosen dibatasi 16 SKS saat ini kinerja dosen tidak dibatasi sehingga Bapak Ibu dosen bisa melaporkan seluruh aktivitas kegiatannya dan tentu saja adanya penghargaan kinerja lebih bagi yang lebih dari 16 SKS sebelumnya kewajiban khusus hanya untuk profesor saja maka sejak di POBKD 2021 ini dibentukkan untuk semua jinjang jabatan fungsional dari mulai AA, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor sebelumnya capaian kinerja BKD tidak berkontribusi pada capaian IKUPT untuk POBKD 2021 ini maka capaian kinerja BKD berkontribusi langsung pada capaian IKUPT perguan tinggi jadi karena berbasis minimal output sehingga menjadi lebih terukur sehingga tentu saja capaian kinerjanya dapat mudah terukur sebelumnya pelaksanaan luring portofolio secara manual maka sejak POBKD 2021 ini pelaksanaan secara daring menggunakan sistem terintegrasi sumber daya dan PDDT sebelumnya portofolio BKD merupakan dokumen penunjang saja pengembangan karir dosen ke depan diharapkan portofolio BKD ini dokumennya secara kumulatif dapat digunakan untuk pengembangan karir dosen sebelumnya data BKD menjadi tidak bermakna harapannya ke depan data BKD dapat digunakan untuk pelayanan karir dosen yang lain khususnya di Direktal Sumber Daya yaitu untuk pelayanan SERDOS dan PAK dan juga tentunya untuk pelayanan lainnya di Dijen Distri Tech sebelumnya POBKD 2021 yaitu menjadi beban administrasi dosen yaitu dosen menyiapkan data-data berkali-kali ya data yang sama diharapkan dengan POBKD 2021 ini ini merupakan salah satu dari mereduksi beban administrasi dosen jadi Bapak Ibu cukup meng-input satu kali saja namun bisa mengakses pelayanan kami lainnya selanjutnya pergeruan tinggi tidak diwajibkan atau LDP tidak diwajibkan melaporkan penilaian BKD-nya kepada Dijen Dikti Kemendiku Titek maka sejak POBKD 2021 setiap bulan November pergeruan tinggi dan LDP melaporkan penilaian BKD-nya kepada Dijen Dikti Kemendiku Titek sebelumnya tidak terdapat penghargaan dan sanksi terhadap dosen maka diarahkan mulai tahun ini pergeruan tinggi lewat LDP memberikan penghargaan kepada dosen dengan beban lebih dan memberi sanksi bagi dosen yang belum dapat memenuhinya sebelumnya asesor BKD mendapatkan nira hanya cukup mengikuti persamaan persepsi saja maka di POBKD 2021 ini tentu saja untuk menjamin mutu asesor BKD memastikan Bapak Ibu asesor memiliki persepsi yang sama maka setelah persamaan persepsi dilanjutkan dengan tes seleksi calon asesor BKD apabila lulus uji kompetensinya maka kami akan keluarkan sertifikat digital asesor dan juga didetapkan oleh pimpinan pergeruan tinggi selanjutnya sister BKD berawal dari kebijakan transformasi manajemen SDM pendidikan tinggi dan juga dalam hal peningkatan layanan teknologi dan sistem keamanan dan juga meningkatkan tata kelola administrasi pendidikan tinggi kita menyusun sister BKD ini ada pun capaian-capaian dari sister ini yang pertama telah terintegrasi dengan pendidiksi mungkin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kepala tadi yaitu diharapannya mendukung big data perguruan tinggi kemudian sister layanan BKD ini juga telah terintegrasi dengan layanan serdos dan selanjutnya PAK kemudian sister telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSRE sebagai legalitas penggunaan e-sertifika serta pengamanan informasi dan selanjutnya bagi Bapak Ibu dosen di perguruan tingginya yang telah memiliki sistem BKD online maka kami telah meluncurkan juga API Portfolio sister sehingga secara sistem bisa terintegrasi datanya ke sister PDDT dan juga sebaliknya ada pun langkah-langkah penerapan sister BKD dimulai dari registrasi kemudian di dalam mekanismenya terdapat input dokumen dan penilaian secara dari lalu adanya klaim LKD adanya unggah bukti kinerja adanya klaim LKD dosen tugas belajar adanya klaim beban lebih kemudian adanya klaim kewajiban khusus dan juga mengakomodir penilaian asesor dari pihak eksternal nah harapannya hasil akhirnya kita memiliki peningkatan kualitas data peningkatan kualitas layanan dan juga mereduksi beban kerja untuk secara detailnya langkah-langkahnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh tim sister kami pada siang hari ini selanjutnya yaitu evaluasi mutu asesor BKD kita pun menjaga mutu baik bagi asesor lama dan juga calon asesor untuk calon asesor yang kita lakukan pada hari ini yaitu persamaan persepsi BKD 2021 lalu dilanjutkan dengan uji kompetensi untuk seleksi asesor sedangkan untuk penguatan mutu asesor lama dan juga yaitu mengukur kembali kompetensi dalam melakukan penilaian dosen portfolio maka untuk asesor lama pun setelah mengikuti persamaan persepsi kami uji kembali sebagai penyegaran dan untuk memastikan bahwa baik asesor lama dan juga calon asesor memiliki persepsi sama atas PO BKD 2021 ini kriteria asesor BKD yaitu yang pertama dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PDDT kemudian pendidikan minimal dokter dengan jabatan minimal lektor atau magister dengan jabatan minimal lektor kepala kemudian memiliki sertifikat pendidik dosen kemudian memiliki nira dan cara mendapatkan niranya yaitu lulus dari pelatihan persamaan persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendik Butristek atau pergeruan tinggi dengan arah sumber dari tim BKD Dijendikti Kemendik Butristek yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya Dijendikti Kemendik Butristek Bapak-Ibu yang kami hormati ada pun inovasi kebijakan BKD di tahun 2021 dimulai dari dokumen yaitu kebijakan MBKM telah masuk dalam rubrik BKD kemudian kinerja berorientasi outcome minimal output dan bukan proses dan juga mereduksi beban administrasi dosen dan mekanismenya input dan penilaian secara daring melalui siter dan juga asesor BKD-nya lulus tes kompetensi tentu saja diharapkan Bapak-Ibu asesor ini nantinya dapat menilai dosen dengan baik tidak dinilai terlalu tinggi dan juga tidak dinilai terlalu rendah hasil akhirnya tentu saja kita memiliki dosen unggul dan kami di Dijendikti Kemendik memiliki rekomendasi tentang pemenuhan kinerja dosen untuk menyusun kebijakan-kebijakan bagi Bapak-Ibu dosen untuk memuliakan Bapak-Ibu dosen nah selanjutnya kami memiliki program yaitu sedang mengusulkan ke Kemenpan RB Bapak-Ibu yang kami hormati bahwa LKD-BKD dosen ini sebagai laporan SKP dosen sesuai kalender akademis tentu saja ini kita masih berproses kami sedang melakukan evaluasi evaluasi bersama dengan BKN juga serta Kemenpan RB kami mohon doa restunya bagi Bapak-Ibu dosen supaya usulan ini bisa disetujui dan lagi-lagi tentu saja bisa mereduksi beban administrasi dosen terima kasih apabila ada pertanyaan dan pengaduan silahkan melayangkan email ke karirpendidik at camdikbud.go.id jadi silahkan mengenai layanan-layanan dalam HPAK SERDOS dan BKD bisa melayangkan ke email yang sama terima kasih Bapak-Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Mohon izin satu saja, kami sebagai LLDP, boleh ya? Silahkan, silahkan. Kami ada curhatan dari banyak perguruan tinggi, bahwa kami ini kan masih memiliki aksesor yang jumlahnya itu sedikit banget, minimal sekali. Sekarang nampaknya tadi dari paparan yang disampaikan, mekanisme untuk mendapatkan nirah sebagai aksesor BKD itu nampaknya sudah berbeda banget dengan tahun sebelumnya. Tadi di paparan disebutkan. Betul. Ini mungkin nanti kami perlu koordinasi karena kami ingin sekali bisa mengakomodir permintaan dari dosen-dosen di perguruan tinggi supaya mereka bisa mendapatkan nirah. mohon di luar acara, mohon kami bisa montak-montak Mbak Santi. Siap, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak. Baik, untuk sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Santi. Ini Prof. Hadri sudah ingat kok Mbak? Dulu masih. Oh siap. Terima kasih Prof. Mungkin beliau kemarin nggak tahu ketika Mbak Santi juga di UII ya, kemarin sama Prof. Eko itu bulan lalu. Betul, betul, betul. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak-Ibu semuanya, berikut kita akan menyimak penjelasan tentang rubrik dan matriks BKD. Ini namanya sangat penting ya. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sudah sedikit banyak membaca-baca, kemudian sudah sedikit banyak punya gambaran apa yang mau ditanyakan. Ini sebentar lagi Prof. Dwi Suhartanto, serakutin BKD Kemendikbut Ristek, akan memberikan penjelasan. Mungkin waktunya kurang lebih sampai berapa pagi? Satu jam dilanjutkan, tanju jam mungkin begitu saja Prof. Dwi. Saya kira bisa, iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya diundang ke Jogja. Saya kebetulan dari suku Harjo, Bapak-Ibu sekalian. Karena COVID-19 jadi enggak bisa. Ternyata ketemu kawan-kawan di Dikti 5 juga. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Dikti. Ada Prof. Dikti. Bapak-Ibu sekalian pimpinan Dikti. Dan pekan-pekan para sesama bis kota dengan saya. Perkenalkan saya di Suhartanto. Saya itu dosen di Poban, Bapak-Ibu sekalian. Politeku di Bandung. Kok sepertinya suaranya rada pecah, ya, Prof? Suaranya rada pecah, ya, Bu? Ya, coba. Coba. Satu, dua. Atau mencernih, Bu? Tes, tes, tes. Cukup? Aman, aman, aman. Ini make saya gede, udah tak deketin. Baik, perkenalkan saya di Suhartanto. Saya salah satu dari tim Ucuk-Ucuk aja di dapat tugas Dikti untuk mencoba mereview, kemudian menyiapkan PO 2021 ini dengan kawan-kawan yang berlima, jadi kombinasi dari pendidikan akademik dan vokasi. Kebetulan saya dari vokasinya. Baik, terus. Saya izinkan saya untuk share beberapa materi yang sudah di-share ke Bapak-Ibu sekalian yang saya agak kaget, ternyata saya tadinya berpikir sesudah sesi kita ini ada ujian tanda petik tadi ya untuk dari Nira, ternyata enggak. Biasanya itu berlanjut gitu. Tapi enggak apa-apa ya, nanti diatur saja karena untuk ASSO BKT yang tadi dijelaskan oleh Pak Santi, kita perlu Nira gitu ya. Dan Niranya itu ya, ya tanda petik ujian lah Pak. Biar terstandar. Soalnya juga mudah, cuma 20 atau berapa. Tapi ya namanya semudah-mudahnya soal gitu. Kalau enggak siap ya. Kadang-kadang itu yang lulus dengan 10% dari ujian kita. 45. Tapi biasanya kalau di Jogja lebih semangat. Baik, izinkan saya share beberapa tiga slide, bukan tiga slide, tiga materi dengan cepat yang nanti kemudian kita ikuti dengan saya kira diskusi-diskusi. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mungkin untuk peserta yang saat ini mengikuti, mungkin bisa di-mute dulu. Baik, sudah nampak materi saya, Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Aman. Baik, jadi saya akan menyampaikan tiga hal. Matriks, berik, dan kemudian dengan cepat kita kejam ke PO-nya. Jadi kita highlight beberapa hal yang penting bagi kita. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi matriks PO-BKD ini informasi yang apa namanya, perlu kita ketahui bersama, tadi sudah disebutkan oleh Bu Santi, bahwa PO-BKD itu ceritanya kan agak lucu. Lama, hampir 10 tahun. Belum ada update. Update-nya nggak ada. Padahal dinamika perubahan itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kemudian dinamika perubahan itu akhirnya melahirkan kita untuk mereview lagi PO ini, menyempurnakan lagi. Tetapi, basis aturannya itu sebetulnya tidak agak berbeda. Basis aturan dari BKD ini, perubahan BKD ini, regulasinya itu sama. Jadi undang-undang nomor lima, dosen, pendidikan tinggi, kemudian permen 2017. Dan terakhir adalah nomor tiga, saya kira ya. Tentang SNDT. Permen nomor tiga tahun 2020. Ini yang mendasari terutama perubahan yang kita lakukan. Jadi aturannya sama. Makanya makannya begini, sebetulnya tidak banyak berubah. adjustment-adjustment sedikit lagi. Tetapi yang kita helahin adalah sebetulnya begini. Kalau dulu BKD itu tidak terlalu apa ya. Kalau orang Bandung itu bilangnya hari-hari. Ya, dilakukan tapi setengah hati gitu. Dimana-mana setengah hati. Termasuk di kampus saya gitu. Soalnya nggak ada apa ya. Nggak dimanfaatkan dengan baik. Jadi PO BKD itu selama ini kan BKD itu agak ya dilaporkan tapi hanya beberapa kasus misalnya itu dimanfaatkan oleh teman-teman inspektorat. Jika misalnya beban kerjanya di bawah standar itu harus membalikkan herdos. Tetapi secara umum itu belum dimanfaatkan. Kemudian yang kedua bahwa sistem yang dulu itu kan sangat tanda petik manual. Kita itu kalau akhir semester itu kan kayak kita bikin laporan dan sebagainya. Itu harus kita hilangkan. Jadi pemikirannya adalah kita seranakan tadi dengan input sekali saja dalam bidik kita data terintegrasi tinggal klik hingga dosen tidak di habiskan waktunya untuk apa namanya dua tiga hari itu kalau dipoban semua energi kayak kesana lebih-lebih lebih-lebih pening BKD daripada mungkin paper jadi begitu kemudian kita hidupkan dengan sister ini sehingga menjadi lebih mudah jadi kira-kira apa ya itu juga sisi positif covid jadi speed up online semuanya itu menjadi lebih cepat mudah-mudahan ini nanti di awal-awal juga lancar tapi biasanya biasalah kalau perubahan sistem kita berusaha tapi kita yakin setelah dua semester rasanya sistemnya akan jadi nah tadi juga disebutkan baik sekalian jadi kalau kita itu dosen selain BKD LKD itu juga harus SKP kalau kawan-kawan di swasta mungkin saya gak tahu mungkin mirip-mirip itu itu juga kita akan kurangi kita sudah propose agar supaya dua kali BKD dua semester itu sama dengan LKD itu sama dengan SKP sekali jalan jadi dosen sangat sedikit direcokin dengan masalah-masalah baik Bapak-Ibu sekalian kalau kita ingat BKD yang dulu ini sama saja dekat sekarang BKD itu 12-16 beban kita itu 12-16 SKS kemudian untuk dosen biasa yang tidak menjabat yang BC BC itu kalau kita lihat di Tridharma itu pendidikan penelitian pelaksanaan pendidikan dan penelitian itu minimal ada 9 SKS tapi maksimal ini tetap kemudian dosen dengan tugas tambahan itu boleh tiga baik Bapak-Ibu sekalian berlanjut poin yang pentingnya jadi bagi kawan-kawan yang mungkin masih belum masalah BKD ini bahwa BKD itu saudara kembarnya dari BAK sehingga instrumen yang kita bangun di BKD itu sama dengan BAK hanya dia adalah dua instrumen itu mengukur hal yang berbeda kalau BAK itu untuk angka kredit kenaikan pangkat kalau BKD itu pelaksanaan Tridharma per semester membedakan yang itu saja kemudian Bapak-Ibu sekalian berlanjut ini asesor tadi sudah dijelaskan asesornya ya mungkin kawan-kawan LL DG perlu speed up itu cari ini jadwal untuk dari nira bisa dengan cepat itu ya kemudian nah ini dia yang membedakan juga terutama ini kalau dulu di PO yang lama WB sekalian kalau kita kinerja kita itu satu semester lebih dari 16 SKR warnanya merah kita dianggap melanggar peraturan tidak perundang-undangan kelebihan berpada kalau yang di sistem baru itu enggak pemikirannya adalah masa sih dosen rajin enggak boleh masa sih dosen satu semester bikin dua paper sepupus enggak boleh kan aneh nah itu kita hidupkan jadi nanti yang lebih dari 16 SKS itu bukan warna merah itu malah namanya dosen dengan beban lebih nah dosen dengan beban lebih ini nanti yang perlu diperhatikan dari sisi penghargaannya nah penghargaan dan sanksi itu kita serahkan ke masing-masing perguruan baik-baik sekalian berlanjut 16 12 16 range BKD itu logiknya dari mana dari EWMB EWMB 12 SKS itu sama dengan per minggu itu sama dengan kalau per hari 7,5 jam bekerja dikerja kayak umumnya maka kalau dikalikan dan sebagainya itu kira-kira adalah per minggu sama dengan program kemikirannya itu kemudian wajarnya orang beban lebih kira-kira apa namanya tembur semacam gitu kira-kira itu paling satu setengah kali jadi kira-kira 18 maka dari 18 itu kita turun kira-kira 16 jadi kewajiban dosen tadi juga ada disinggung sama jadi kalau dosen atau profesor biasa itu adalah 12 sampai dengan 16 SKS kalau dulu tadi kalau kita 17 kita harus mengurangi salah satu sekarang enggak kalau dosen dengan TT tugas tambahan tugas tambahan itu adalah yang menjabat sampai level kaprodi itu boleh 3 SKS kemudian bagi sekalian wajiban khusus kalau dulu itu hanya profesor kalau sekarang itu kalau kita lihat aturan semuanya harus dijalankan jadi dari asisten ahli sampai dengan profesor itu itu dalam tiga tahun harus mengenai kriteria apa namanya kewajiban khusus yang kalau asisten ahli dan lektor harus minimal itu satu bukuat dalam tiga tahun sebetulnya ini terlalu ringan ini terlalu jauh kemudian lekor kepala dan profesor masih sama bagi sekalian kemudian ini ke rupiah singkat seperti ini jadi aturan dasar hukum prinsipnya sama prinsip yang kita ini kan sama kemudian mekanisme tadi sudah diinikan yang nanti jadi prinsipnya tadi kita sebagai dosen itu nggak capek data-data surat tugas dan sebagainya itu pelajaran pengajaran kita tinggal upload kalau kita punya atau kita punya aktivitas yang spesifik nanti oleh masjid baik bapak ibu sekalian eh kalau kita lihat dari kita yang poin B itu di PHK itu pelaksanaan pendidikan sedikit berubah kita perubahan itu lebih pada mengaku ngebir MPKM yang kira-kira warna-warna hijau ini bapak ibu sekalian kalau di PHK itu pelaksanaan pendidikan itu terhadap terhadap 14 poin sama di PO ini juga 14 yang hijau-hijau ini yang kita tambahkan kemudian ini detail-detailnya nanti bisa kita lihat pertama sama maksimal ngajar itu yang 12 SKS kemudian kalau SKS mengajar itu mau profesor asisten ahli ya sama kemudian itu kedokteran kemudian membimbing juga sama bapak ibu sekalian apalagi ya ini yang kita dorong kemudian untuk pelaksanaan penelitian pelaksanaan penelitian itu ada improvement di poin 67 kayaknya seperti ini ya sama sebenarnya di PHK juga ada ini lebih ke kita mendorong untuk bikin produk atau karya gitu ya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ini terutama meng-highlight di studi pendidikan terapat terus bapak ibu sekalian ini beberapa informasi yang saya kira seumum sekali ada monograf ada secara-cara di PHK lah bapak ibu sekalian kemudian ini untuk pengabdian masyarakat sama yang kita kemarin improve itu lebih pada nanti untuk mendorong internasionalisasi termasuk yang nomor 7 ini bapak ibu sekalian ini kita kasih besar sekali pelaksanaan pengabdian masyarakat di konteks mengelola jurnal kalau mulai kita punya jurnal internasional gitu ya jurnal editor ya kita bisa sampai 10 jadi tinggi sekali terus bapak ibu sekalian ini penunjang terus terakhir saya ingin share meng-highlight beberapa hal yang penting yang mudah-mudahan bahwa itu sudah dapat semua gitu ya tentang PO-nya ini PO 12 tahun 2021 ini cukup banyak alamannya gitu ya yang namanya PO gitu harus detail ini pun sekarang kita tahu beberapa hal harus untuk lagi gitu ya biasa lah nanti mungkin tahun depan akan ada jasmen jasmen lagi ini cukup detail saya akan kunjungi beberapa hal yang penting saja yang saya kira kalau ini perlu saya share di sini jadi bapak ibu sekalian tujuan BKD itu apa tujuannya ya mutu gitu ya jadi kalau tiap semester itu dosen berginirnya dengan baik maka sebetulnya begitu kapan naik pangkat itu akan otomatis terdeteksi dari situ kemudian juga beban-beban itu dosen itu sudah dijelas distribusinya dan sebagainya itu mana yang kurang itu terpetakan secara baik baik di tingkat universitas maupun nanti di tingkat nasional maknanya kesana sehingga manajemen pendidikan nasional itu akan menjadi lebih manageable Baik bapak ibu sekalian terlanjur lagi ini saya hadir lagi ini kembali lagi jadi komponen BKD kita bagaimana kita ketahui sama dengan PHK ya jadi yang A itu pendidikan kemudian B itu pelaksanaan pendidikan ada masalah komponen nah ini tugas tambahan tt ya dosen dengan tugas tambahan adalah yang boleh di KSKS tadi itu adalah manajemen pergulan tinggi sampai dengan level kaprodi atau se-level itu apapun namanya itu boleh di KSKS kemudian bapak ibu sekalian ini nah ini dia kewajiban khusus ini kita state disini agak jelas ini agak saya kasih cure-curetan jadi kewajiban khusus dosen dalam tiga tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor untuk Lektor Kepala seperti ini bapak ibu sekalian jadi kalau kita Lektor Kepala itu kita wajib paling sedikit tiga karya ilmiah yang ditentukan dalam Jural Cinta tiga tahun itu tiga sebagai penulis pertama boleh atau jadi kira-kira ya satu tahun satu Pak kalau Lektor Kepalanya sedang menjabat jadi Pak Dekan kan gak harus harus jadi jabatannya apapun kewajiban khusus ini tetap jalan nah ini yang di banyak tempat saya dapat pertanyaan seperti tadi kalau menjabat kan tidak harus harus Pak jadi maknanya adalah karena kalau dosen itu kan profesional profesional kalau menjabat itu jabatan itu kan sebetulnya sementara jadi diri kita itu sebagai dosen sehingga jabatan kondisinya juga tetap harus dipenuhi atau bisa juga kalau Lektor Kepala itu paling sedikit satu jurnal internasional atau paten atau karya kalau kawan-kawan di seni karya yang monumental gitu ya baik penulis utama untuk menang jadi boleh satu internasional saja itu boleh terus kalau profesor masih sama harus buku harus internasional atau harus fokus atau paten atau yang monumental yang penting ini untuk tadi Lektor Kepala dan bagaimana dengan asisten ahli dan Lektor ini kewajibannya jadi asisten ahli itu dalam tiga tahun dalam tiga tahun minimal itu ya harus satu buku wajar buku yang paling rendah gitu ya kalau misalnya nggak nulis buku wajar tapi langsung nulis buku referensi ya boleh saja lebih bagus kemudian boleh sebagai penulis utama atau pendamping sebetulnya saya yang tidak setuju kalau penulis pendamping itu ya gimana tapi ya sudah lah gitu bertahap mendorongnya harus bertahap Lektor Kepala sama bagus kalian jadi menulis buku wajar atau nggak tahu ya publikasi ilmiah jadi mungkin artikel artikel disinta nggak harus suka memang kelihatannya mudah tetapi secara nasional sebetulnya maksudnya standar ini kita masih perlu dorong dengan kuat karena tidak merata Bapak ibu sekalian jadi nanti kita sebagai dosen atau kalau sebagai asesor akan memutuskan ini apakah menulis atau tidak menulis kalau antara 12 dan 16 tadi kita adalah menulis kalau di bawah ya tidak menulis kalau di atas 16 ya itu dengan beberapa lebih terus Bapak ibu sekalian ini saya sarankan teman-teman LST untuk segera untuk segera di ini kan aksesornya sehingga secepat terus nah ini poin yang paling penting ini jadi kriteria kriteria memenuhi kita sebagai dosen itu adalah dosen itu untuk poin B dan C kalau A itu ambil S3 atau kalau di negeri itu prajabatan jadi kalau kita sudah masuk sebagai dosen maka pelaksanaan pendidikan dan penelitian itu minimal itu minimal 9 SKS sebagai dosen itu itu wajib nah yang lain tidak boleh kosong jadi penunjang itu boleh setengah atau satu SKS saja boleh pengabdian boleh penelitian boleh juga satu atau kalau nanti saya tunjukkan paling rendah itu itu 0,75 jadi boleh tapi wajib adalah ini yang gak mudah gak sulit sebetulnya seberapa dosen itu kadang-kadang ngoream jadi seperti ini ini yang harus hati-hati ya kita di manajemen pendidikan harus saling membantu lah saling mengingatkan jadi minima at least itu 9 SKS dari unsur pelaksanaan pendidikan apakah ngajar mungkin dan sebagainya dan penelitian kalau penelitian itu minimal 0,7 75 maka sebetulnya ngajar itu paling tidak harus 8 SKS 8,25 SKS kemudian Bapak Ibu sekalian kalau dosen dengan tugas tambahan dosen dengan tugas tambahan tadi Pak Kaprodi ke atas leveling Pak Kaprodi ke atas itu boleh boleh kosong boleh gak ngeliti boleh gak melakukan penelitian boleh gak penunjam boleh kosong boleh mesin itu udah kita siapkan itu terpikir itu cuman pelaksanaan pendidikannya minimal harus 3 SKS jadi harus tetap menghadap atau dan membimbing tapi ini adalah boleh jadi boleh kayak gini kalau di Politek Negeri Bandung ya praktis hanya direktur sama pembantu direktur aja yang kecil yang lain jadi kacur kemudian hanya 3 di kementara masukannya 10 gitu ya jadi itu kita serahkan masing-masing ini boleh kosong jadi kalau dengan tugas tambahan tadi Pak Kaprodi itu tetap tadi 3 tahunannya harus tetap ditake harus ditake di mesin sister itu kita take jadi ada kebutuhan per semester ada kebutuhan 3 tahunan kalau Bapak Ibu tanya barangkali kenapa ya 3 tahun saya juga gak tau itu sejarahnya saya gak tau kenapa 3 tahun itu lama banget sama dinamika lah sebetulnya ini ini kan dengan sekarang kan PU-PAK juga sedang kita refresh lagi begitu nanti PAK ada ini juga akan jadi sementara ini Bapak Ibu sekalian terus saya akan lanjut yang menghalai pentingnya BKD BKD itu siapa semua dosen itu harus harus melaporkan BKD dosen tetap ya dosen tetap dosen tetap kadang-kadang ada yang apa namanya kalau di negeri itu misalnya ada yang KPNS ada yang baru masuk ya sepanjang dia punya ini DN itu lah ya harus kemudian yang kuliah sama kuliah itu sama kuliah itu tinggal melaporkan aja hasil apa per semesteran itu transkrip gitu ya itu udah memenuhi 12 sangsi Bapak Ibu sekalian sangsi itu kalau di bawah tadi sangsi itu diberikan kembalikan ke masing-masing perbulan tinggi sebetulnya kami di tim itu dulu merancang juga sangsinya seperti apa ternyata setelah kita lihat peraturan yang ada itu rasanya tidak pas masuk ke PO ini makanya bahasanya kita kembalikan ke masing-masing perbulan tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing poinnya Bapak Ibu sekalian jadi tetap pembinaan nah kalau yang SKSnya satu ini di atas 16 SKS yaitu bukan melanggar aturan tetapi bukan lebih itu yang harus mendapatkan perhatian mendapatkan penghargaan kita dorong kesana ya jadi idealnya nanti ke depan itu apa namanya penghargaan oleh perbulan tinggi itu basisnya itu jelas ini kalau selama ini kan hanya SKOPUS gitu oh ya kalau SKOPUS satu sekian nah ini karena namanya pekerjaan dosen kan tidak hanya SKOPUS ini perlu di arahnya itu ke sana terus Bapak Ibu saya lanjutkan ke kontennya ini saya kecilkan lagi mudah-mudahan cukup jelas di sana jadi untuk pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu sekalian kalau team teaching sekarang ini kan team teaching maka pengajaran itu adalah dibagi berdasar atas proporsional team teaching jadi membagianya adalah nilai SKS jumlah pertemanan dia dibagi 16 16 itu udah termasuk ujian jadi kalau saya team teaching dengan dosen kawan saya saya masuk hanya lima kali the rest di pegang oleh kawan saya ya sudah saya dapat SKS-nya adalah jadi jadi dibagi jadi 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 baik berlanjut kalau pengajaran sama yang lain saya kira tidak semua tinggal dilihat saja terus nah ini dia untuk bikin karya Bapak Ibu sekalian untuk buku misalnya yang berlaku adalah kayak di PAK kita penulis pertama itu 60% kemudian 40% dibagi anggota jadi jadi anggotanya dapat sedikit sekali makanya jadi ketua jadi ketua kemudian ini SKS untuk pejabat manajemen pendidikan manajemen perjuangan tinggi sama dengan yang dulu kemudian Bapak Ibu sekalian yang penting lagi adalah ini sama untuk buku tadi buku itu ketua 60% kemudian untuk artikel ini dia artikel juga kita menggunakan pendekatan apa namanya PAK jadi sebuah artikel yang ditulis bersama oleh beberapa autors itu kira-kira adalah sama kalau autorsnya dua orang yang satu penulis pertama yang kedua adalah korespondensi maka 50-50 kalau penulis pertamanya penulis pertama juga korespondensi autors maka 60-40% nah kalau penulisnya lebih ya sama tinggal dibagi aja ya ya kalau penulis pertama beda dengan corresponding autors itu yang penting penulis pertama dan corresponding autors itu 40% dan rest itu dibagi oleh anggota ya terus selanjut lagi Bapak Ibu yang perlu saya highlight adalah yang lain sama gitu ya nah ini dia jadi hasil karya itu kalau penelitian kalau kita bikin dari penelitian kita bikin koran kalau sudah jadi artikel di koran apa kr gitu ya setiap karya itu bisa dihargai 0,25 jadi kalau tadi di atas disebutkan minimal harus ada satu kegiatan penelitian jadi angka kreditnya bisa 0,25 ya berarti ngajarnya kalau tadi ini yang 9 ngajar mungkin dan sebagainya itu adalah 8,75 ya ini Bapak Ibu sekalian jadi PO ini basisnya adalah output minimal itu harus output jelas gitu loh jadi nggak dipatah kita form sekali waktu itu pokoknya harus luarannya apa jadi kalau sedang proses gitu ya penelitian sedang proses itu nggak kita ngakui apalagi sedang bikin proposal kok dihaktui jadi jadi begitu jadi ini aduktinya ya memang sudah cukup nah beberapa Bapak Ibu sekalian ya beberapa penelitian itu bersifat multius multius dan lewat tahun gitu ya beberapa pekerjaan dari kerjasama gitu misalnya sehingga akhir tahun itu harus ada apa namanya laporan 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 penelitian nah itu bisa diaku bisa diaku terus Bapak Ibu sekalian berlanjut ke bawah ini sama untuk produk-produk kita yang kita hasilkan terus nah yang terakhir saja ini jadi Bapak Ibu sekalian ketika kami kita menyiapkan draft ini kami sadar betul bahwa perguruan tinggi itu seperti keilmuan kita itu diverse sekali gitu banyak sekali jenisnya ragamnya sehingga PO ini tidak mungkin meng-cover semua hal bidang keilmuan sehingga ini adalah generik maka kita sarankan nanti di tiap perguruan tinggi atau mungkin di LL jadi saya tidak tahu biasanya perguruan tinggi itu untuk menurunkan lagi PO ini ya menurunkan lagi kayak misalnya tadi untuk karya ilmiah gitu ya skopus gitu kita kasih 10 ya itu skopus kan macam-macam gitu ada 10 ada 1 2 3 4 nah itu maksud semua di apa rasanya nah itu perlu diturunkan lagi seperti seperti karya tadi karya HKI karya HKI yang dipakai masyarakat itu harus terjemahkan lagi masyarakatnya mana bisnis bisnis itu yang mana kalau satu MKM saja masuk sih itu harus diakui berapa beda dengan perusahaan yang besar atau dan macam-macam jadi kita sarankan Bapak Ibu sekalian ini masing-masing tetap diturunkan lagi agar supaya menjadi jelas bagi dosen dan bagi asesor karena kan yang gak mudah itu jadi asesor itu gak mudah gitu ya kalau gak menuliskan kawan gitu ya kalau kalau panduannya itu tidak detail itu kalau debate table itu jadi kasihan saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Ibu moderator silahkan Bu Bapak Ibu bisa dilanjut mungkin dengan tanya-jawab atau gimana Pak Gui ya saya kira mau Bapak tanya-jawab aja sebaiknya Pak tanya-jawab ya monggo Bapak Ibu mungkin yang di ruangan sini Prof Dwi yang hadir lu reng dulu silahkan silahkan Pak dan pergeruantingnya dari mana terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Tipe Syurini dari Institut Pertanian Striper Yogyakarta pertanyaan saya terkait dengan tadi rubrik yang untuk pengabdian Bapak Ibu mau tanya di itu kan ada membuat atau menulis karya pengabdian pengabdian nah disini misalnya membuat menulis karya pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasi apakah misalnya berupa buku misalnya petunjuk teknis pelaksanaan misalnya pembuatan pupuk itu apakah termasuk dalam poin ini itu pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua terkait yang poin 6 itu hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala jurnal ini ya pengabdian kepada masyarakat dan seterusnya disitu ada poinnya 2,5 nah apakah pengaturan ini tuh nanti sama dengan publikasi di penelitian Pak misalnya jurnal pengabdian itu kan juga ada sinta misalnya sinta 1 sampai sinta 6 nah apakah nanti poinnya juga mengikuti publikasi untuk penelitian kemudian bagaimana porsi untuk setiap penulisnya apakah juga sama seperti di penelitian misalnya penulis pertama itu 60% kemudian 40% dibagi untuk penulis selanjutnya demikian pertanyaan dari saya terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam mungkin langsung ditangkap aja Prof Dwi terima kasih Pak Ibu Pauli jadi pertanyaannya yang pertama itu kalau kira-kira kalau bikin buku panduan membuat pokok mungkin ya Bu ya jadi kalau pengabdian itu makna ininya kan bahwa ada produk ini atau apapun itu atau kegiatan atau apa itu bersifat adalah mengabdi jadi kalau esensi produk itu dibuat itu merupakan sebuah pengabdian membantu masyarakat saya kira kita bisa masukkan ke sana jadi kayak tadi membuat pokok tadi saya kira bisa tetapi kalau membuat pokok ini merupakan hasil dari sebuah proses penelitian di uji dan sebagainya proses penelitian ada laporan dan sebagainya itu bisa dinaikkan tadi menjadi ke produk penelitian tetapi kalau dia memang sekedar membantu masyarakat saya kira ya Bu itu bisa kita masuk ke pengabdian kemudian yang kedua pertanyaannya adalah untuk karya ilmiah ini juga banyak pertanyaan termasuk PAK saya kebetulan juga PAK itu yang di PAK di pengabdian itu kan ada bikin paper Pak ya di jurnal-jurnal PAK itu di mana-mana jadi pertanyaan ini itu hasil kegiatan dari pengabdian masyarakat tapi ini juga Pak tapi ini lihat walaupun kegiatannya masyarakat tapi kan tulisannya itu kan dari sudut pandang penelitian mana buktinya baru masuk ke penelitian jadi apakah sebuah karya karya publikasi ini yang saya maksudkan ini penting saya kira di mana-mana itu jadi termasuk di kampus saya kalau paper itu bersifat adalah sebuah laporan kegiatan pengabdian masyarakat ya itu jelas itu pengabdian masyarakat maksudnya di pengabdian masyarakat yang kalau angka kredit itu lima tapi kalau dari pengabdian masyarakat tadi ada sebuah data kemudian data itu diolah ditrit menjadi sebuah something contribute pada ilmu pengetahuan ya itu karya ilmiahnya menjadi sebuah penelitian angkanya jadi tidak pengabdian masyarakat ini juga masalah ini agak sebuah jurnal kita jurnal pengabdian masyarakat itu ada sintanya itu pusing lagi saya itu jadi mungkin harus ada apa nama sinkronisasi lagi jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian jadi kita lihat papernya itu papernya itu kontennya kira-kira scientific atau tidak atau pengabdian kalau scientific masuk ke scientific kalau pengabdian masuk ke pengabdian nah di beberapa jurnal pengabdian sifatnya pengabdian sifat pengabdian itu scientificnya menurut saya kurang hanya kayak bercerita aja gitu ya bercerita what they are doing ketika melakukan pengabdian yaitu angkanya adalah ini hasil kegiatan yang tiap karya itu 2,5 kemudian baginya bagaimana sama Bapak Ibu sekalian semua karya berbasis kegiatan seperti ini adalah kalau publikasi itu ngikutin yang 60-40 ya seperti itu mudah-mudahan menjawab Ibu Pauli ya terima kasih itu Bu ah Prof tadi itu Bu Titin oh Bu Titin ya kalau saya mungkin tanya satu aja ya Prof ini terima kasih sekali kalau syarat kewajiban LK dan LK dan Prof tadi paling sedikit satu jurnal internasional atau patent nah kalau misalnya dosen itu masukkan di dalam prosiding internasional prosiding skopus misalnya dari IOP itu boleh nggak Prof untuk LK terima kasih baik saya kira saya nyalakan ini saya ya biar jelas ini ya Bu ya Bu Paul ini kayaknya mau persiapan ke Profesor Ibu Pauli enggak Prof tidak karena banyak teman-teman yang seperti ini nanti untuk syarat terdus ya jadi ini ya Bu ya kewajiban ini ya Pak maksudnya kewajiban tiga tahun ya Bu ya jadi paling sedikit itu adalah tiga karyanya di jurnal nasional reakreditasi gitu ya kemudian paling sedikit satu atau gitu ya satu jurnal jadi yang dimaksud ini adalah jurnal Bu ya jurnal bukan prosiding karena karakter duanya itu berbeda meskipun sebetulnya beberapa prosiding hebat itu adalah kubutnya juga sangat tinggi gitu ya tetapi di aturan ini tegas sekali bahasanya Bu ini adalah jurnal ya begitu Bu ya terima kasih ya terima kasih pertanyaan berikutnya ini yang sudah ini Prof Dwi yang sudah present dulu jadi kita urutkan ya untuk penanyaan berikutnya mungkin nanti bisa kita urutkan dari yang pertama ada Bu Dwi Lahyuni dari Starsi KPN monggo Bu Dwi silahkan Masih mute Bu masih di mute oh sudah ya suaranya belum Bu Dwi mohon maaf suaranya belum suaranya belum keluar suaranya suaranya gak keluar Bu Dwi suaranya gak keluar suaranya gak keluar mungkin kita lewati dulu mungkin nanti ada sesi berikutnya mungkin nanti di cek dulu koneksi ini ya yang kedua dari Pak Adan Pak Adan ada Pak Adan monggo Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ya saya Pak Adan dari Universitas Nahratul Ulama Yogyakarta suara saya terdengar jelas Bapak jelas Bapak silahkan yang yang saya tanyakan terkait tadi tentang membahas Kaprodi ke atas tadi tentang apa ya tadi Pak ya pengajar pengajar SKS dan lain-lain apakah hanya tertuju pada Kaprodi ke atas dalam arti disini saya sebagai Sekretaris Prodi itu apakah termasuk juga disini atau hanya memang Kaprodi ke atas itu saja terima kasih mungkin langsung ditangkapi Prof Dwi oh iya atau mau tiga dulu gitu saling berkaitan langsung tiga ya langsung tiga oke oke penanya berikutnya mungkin Mas Adan sudah nanti ini tiga pertanyaan dulu dari UTY Bu Lilis Endang ada ada Pak sudah bisa suaranya ya terima kasih waktunya saya nanya yang pertama sama dengan Pak Adan tadi apakah kita tidak boleh menambahkan jabatan-jabatan tertentu ya seperti tadi Sekretaris Prodi atau mungkin kepala bagian yang waktunya banyak tersita mungkin nanti kita juga akan membicarakan lagi secara internal yang pertama terus yang kedua mengenai publikasi Pak kalau tidak salah publikasi yang kewajiban khusus itu per tiga tahun sementara pelaporan kita per semester apakah yang tiga tahun itu boleh dicantumkan tiap semester semester atau kita tiap semester harus update ya udah begitu aja Pak terima kasih ya maupun Bu Lilis yang berikutnya Pak Dwi Sulisworo Pak Dwi Sulisworo silahkan ya terima kasih Mbak Nijin bertanya ini ada dua pertanyaan yang pertama adalah untuk kewajiban BKD tadi disebutkan semua dosen tetap apakah ini termasuk yang belum serdos juga kemudian yang kedua untuk publikasi di mass media apakah diperkenankan publikasi di mass media online ada kriterianya atau tidak terima kasih oke makasih Prof Dwi monggo Prof Dwi ini ada Prof Dwi juga sama ya baik terima kasih terima kasih Pak Moderator ini di kita juga ada Profesor Hardy ya Prof Dwi Kusuma nanti kalau ini saling melengkapi monggo Prof Dwi kami banyak pengalaman nanti baik ada tiga pertanyaan saya kira menarik sekali yang pertama dari Pak Adan Bulilis dan Pak Dwi dari Pak Adan tadi Kaprodi jadi ya jadi sekalian bahasa yang kita pakai di PO ini di satu paragraf itu menyatakan adalah manajemen tugas tambahan maksudnya itu Pak Adan ya dosen dengan tugas tambahan tugas tambahan adalah dosen yang mendapat struktural di perguruan tinggi nah batasannya adalah yang kita kasih tugas tambahan definisi TT itu tugas tambahan itu memang sampai Kaprodi sampai leveling Kaprodi leveling ya ini juga menjawab tadi ke pertanyaan Ibu Wilis apakah hanya Kaprodi aja enggak tapi levelingnya nah leveling itu seperti apa monggo masing-masing perguruan tinggi untuk menerjemahkan gampangnya kalau saya gitu ya kalau ada misalnya kawan di UPT di UPT perusahaan atau UPT komputer itu kan juga sangat akademik ya itu mestinya masuk tinggal dilihat aja gampangnya kalau saya itu kalau ditanya ini lihat aja tunjangannya lebih tinggi lebih tinggi oh itu masuk tapi Bapak Ibu sekalian masih-masih berbulan tinggi monggo nanti di matengar lagi itu jadi levelingnya jadi untuk Pak Adan untuk saat ini di PO ini tidak sampai dengan sekretaris prodi untuk tugas tambahan ya Bapak Ibu sekalian tugas tambahan itu tapi sebagai sekretaris prodi tentu masih dapat SKS di jabatannya tapi bukan sebagai tugas tambahan jadi mohon dipahami jadi ada tugas tambahan itu pulih sampai tiga tapi sebagai pejabat itu saja itu SKS nya juga ada begitu jadi kembali ke pulih list jadi sama ya menjawab apakah Kak Adan masuk atau tidak monggo diturunkan yang penting se-level jadi ada justifikasi kemudian publikasi nah ini dia jadi publikasi Bapak Ibu sekalian tiga tahun itu waknanya adalah pokoknya dalam selama tiga tahun itu sudah ada jadi kalau kita tiap semester itu sudah punya publikasi misalnya misalnya Bu Lilis tadi semester ini punya skopus satu ya sudah tiga tahun ke depan itu kewajiban tiga tahun itu sudah penuhi otomatis sebaliknya di mesin itu terpenuhi ya tapi tetap tiap semester itu kita tetap diminta memenuhi apa kewajiban untuk memenuhi penelitian tadi enggak boleh nol lagi ini yang sama sama ketika nanti menjabat misalnya Bu Lilis itu menjadi Kaprodi tadi boleh saja enggak sekarang sudah punya skopus tiga tahun terpenuhi maka semester depan boleh saja penelitian nol maknanya begitu ya jadi di mesin Bapak Ibu sekalian kewajiban khusus jamah semesteran itu terkait dengan tiga tahunan kewajiban khusus sudah otomatisnya wajah ya jadi tadi kalau sekarang saya punya skopus ya sudah tiga tahun ke depan itu kewajiban tiga tahunan saya terpenuhi kalau sekarang saya punya buku tiga tahun itu sudah terpenuhi tapi tiap semester saya harus tadi bikin peraturan apalah begitu ya ini terkait dengan pertanyaan Pak Dwi tadi untuk publikasi online offline Pak ternyata dulu waktu kita mendesain awal ini kita berpikir online offline Pak ternyata akhirnya ya Covid mendorong kita semua mau offline offline yang penting dia adalah publikasi yang yang jadi begitu Pak jadi kalau Bapak Pak Dwi punya riset di online KR atau apalah di juga ya sama saja itu diakuin kemudian untuk Masih Pak Dwi juga saya pikir penting dari semuanya jadi begini Bapak Ibu sekalian BKD itu kan sebetulnya sebuah instrumen untuk mengotret apakah dosen itu melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak per semester dosen artinya kalau dosen itu ya tridama pergunaan tinggi ya artinya semua yang dimaksud dengan dosen full time dosen tetap bahasa lain dosen NHDN itu ya wadid lah ya dosen tetap itu artinya full time kalau full time itu berarti diri dosen itu ya melakukan apa ya tridharma itu kalau tridharma itu gimana memotretnya ya BKD ini jadi untuk Pak Dwi Bapak Ibu sekalian semua dosen tetap ya semua khususnya kawan-kawan ini ini juga kemarin beberapa pergulan ini saya dapat pertanyaan khususnya khususnya kawan-kawan yang PNS gitu kadang-kadang yang belum itu gak mau ini BKD saya bilang kok gak mau sih ini masalahnya bukan mau tidak mau ini adalah kewajiban Anda untuk melaporkan ya you do your job ya kalau gak ketemu inspektorat ya gak apa-apa kalau ketemu kembaliin mudah-mudahan menjawab ya Pak Dan Bu Lilis Pak Dwi gitu ya saya kembalikan Pak Moderator atau mungkin Pak Skobardi ingin share something gitu Pak Moderator Oke terima kasih Selamat Dwi lanjut ke pertanyaan berikutnya mohon Bapak Ibu dicermati karena memang waktunya terbatas untuk pertanyaan yang sama atau yang mungkin mirip mungkin tidak perlu ditanyakan lagi nanti mohon ditemati dan kemudian mohon pertanyaan singkat dan padat Berikutnya dari yang ada Pak Muhammad Yusuf dari IST Akrin masih ada di sini Pak Muhammad Yusuf Ada siap Oke terima kasih ini Pak Prof. Suartanto nama saya Muhammad Yusuf dari IST Akrin mau menanyakan saat ini pelaporan BKD kami itu masih menggunakan Excel sehingga belum ada apa untuk asisten ahli dan lektor itu belum ada bisa melaporkan tugas khususnya apakah di 2021 ini nanti kami akan berubah ke sister atau bagaimana tentu sistemnya itu saja Pak terima kasih Oke yang pertama itu yang kedua Mbak Ayu Fitri Amalia dari IST Masih ada Mbak Ayu silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Dwi saya mau menanyakan ini terkait dengan para dosen yang memiliki jabatan lektor kepala seluruh apa tadi mulai dari asisten ahli hingga guru besar yang masih memiliki beban BKD ataupun tidak gitu kan nah tadi terkait dengan kewajiban di pertiga tahunnya nah apakah ini kalau misal tidak ada dosen yang tidak apa ya efektif terutama menjadi penulis pertama dalam suatu artikel atau menyusun buku tapi dia bisa menjadi penulis kedua atau jadi co-author gitu nah itu tetap bisa dilaporkan tapi di BKD dia bisa dilaporkan apakah di apa tahunan itu bisa digunakan juga gitu atau memang ada kewajiban seperti itu kalau tidak dilakukan kegiatan tiga tahun itu apa yang apa apa yang terjadi pada dosen tersebut itu hanya tiga tahun ini kaitannya dengan kenaikan pangkat golongan atau atau bagaimana gitu kegiatan impact dari kegiatan tiga tahun dari tiga tahun ini periodik tiga tahun ini kemudian yang kedua adalah terkait dengan abdimas nah terbanyakan dari itu kan banyak kegiatan asident jadi abdimas yang asidental gitu untuk sebagai penyusupannya nah ini apakah ketika kami memiliki ini ini jadi kewajiban Mbak Ayu ada kendala Mbak Ayu oke mungkin mungkin kita cut dulu Mbak Ayu mungkin ada beberapa pertanyaan dimas atau besar dari itu itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mungkin nanti kalau ada yang tidak jelas bisa diulangi Bu Ayu yang terakhir tiga pertanyaan terakhir dari UNISA atas nama Bu Farida Kartini masih ada Ibu Farida Kartini Masih Pak Masih Pak ini tadi saya buka mute nya kesulitan ya terima kasih Pak ya pertanyaan saya yang pertama tadi dijelaskan bahwa proposal itu tidak bisa dihitung sebagai BKD masukan luaran BKD ya Pak yang yang dihitung kan laporan kemajuan dengan ada syarat-syarat tadi atau laporan selesai nah bagaimana kalau pada tahun pertama itu jadi untuk semester pertama kan baru yang diajukan baru proposal nah yang selama ini kan kita masih dihitung lah ya proposal gitu berapa persen gitu kecil sekali nah itu bagaimana Pak untuk memasukkan ke BKD kalau memang kita belum ada hasil penelitian sedangkan yang lain juga kita belum belum ada itu pertama yang keduanya tadi laporan per tiga tahun itu mohon maaf saya agak kurang jelas kapan kita melaporkan ataukah sistem secara otomatis dia akan merekap untuk yang tiga tahun laporan apa jabatan khusus tadi terima kasih itu Pak baik terima kasih Pak Yusof Ibu Ayu dan Ibu Farida yang Pak Yusof yang dulu memang seperti itu Pak pakai Excel pakai aplikasi gitu nah sekarang Alhamdulillah sudah pakai sistem Pak sudah kita luncurkan jadi nanti tinggal klik saja ini juga menyangkut pertanyaan Bu Farida tadi tiga tahun itu gimana mesin itu sudah sudah otomatis Pak menanyakan nanti akan dijelaskan oleh Mas Tito jadi mesin itu akan sudah jelas kalau tidak terpenuhi gimana tiga tahun nah itu problem jadi Bapak Ibu sekalian BKD itu semesteran dan tiga tahunan kita itu dua-duanya harus menuhi harus menuhi semesteran dipenuhi tiga tahunan dipenuhi dan itu mesin sudah menyiapkan semua kalau tidak menuhi itu sama itu namanya tidak menuhi beban kerja kita tidak terpenuhi kalau tidak menuhi merah itulah maknanya nanti begitu sudah dipenuhi ada pembinaan di dalam mestinya semua harus menuhi harus menuhi jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian jadi tiga tahunan itu sudah otomatis mesinnya sudah disiapkan kemudian tadi masih saya ulangi lagi jadi kalau saya semester ini saya punya skopus satu maka kewajiban saya untuk bikin publikasi ilmiah tiga tahun ke depan itu sudah terpenuhi ya jadi skopus saya itu menuhi semester ini plus tiga tahun ke depan tapi semester berikutnya saya tetap harus bikin penelitian lagi ya mungkin harus apakah ini juga pertanyaan dari enggak tahu Bu Ayu dan Wari dan sama saya kira ya jadi tadi Bapak Ibu sekalian yang bulit nol itu yang dosen TT ya bulit nol penelitian pengabdian dan penunjangnya itu bulit nol tiap semester itu adalah dosen dengan tugas tambahan dosen yang tidak dengan tugas tambahan wajib tidak apakah yang penting ada yang penting tidak nol begitu nol mesin kita nyala mesin Bapak Ibu nanti nyala di warning tidak memenuhi tidak memenuhi beban kerjanya tidak terpenuhi tidak memenuhi jadi harus nah ini pentingnya nanti Bapak Ibu sekalian itu tidak mudah tiap semester kita harus mempunyai karya penelitian itu yang tidak mudah ini saya kira harus ini kan di kawan-kawan Bapak Ibu sekalian itu tidak mudah beberapa dosen rajin iya tapi kadang-kadang dosen itu negong lupa tahu-tahu nggak punya kalau bikin misalnya tadi nulis di koran kayak Pak Dini tadi itu kan harus dari penelitian jadi tiap semester itu artinya memang ya kita harus peneliti lah tapi kan bisa banyak banyak cara ada penelitian ada ambil aja dari TA mahasiswa nulis bareng jadi jadi arahnya itu kesana kita akan men-track kesana semua sehingga didorong bahwa gerakan publikasi itu menjadi masif terus kualitasnya makin begitu Bapak Ibu sekalian kemudian mudah-mudahan sudah cukup menjawab Pak Yusof Pak Buayu Buayu masih satu lagi yang kegiatan Abdul Mas ini dia jadi jadi betul Buayu yang penting ada yang penting ada kalau kita nggak jabat itu yang penting ada apakah nanti nilainya satu atau dari kegiatan apapun tapi jangan lupa yang dimaksud dengan kegiatan kegiatan ini adalah kegiatan yang apa namanya legal yang yang apa ya pokoknya formal gitu loh misalnya ada kegiatan itu ya ada dokumentasi setelah tugasnya dan sejenisya begitu ya mau jadi Pak ART atau apa itu ya kemudian harus ada gitu ya ada ada dukungannya kadang-kadang saya ditanya Pak saya dulu pernah gini itu gimana ya itu terkait nggak dengan kampus ya dulu nggak saya kaitkan itu susah lah kayak gitu jadi mohon kalau nanti ada kegiatan-kegiatan aspek legal dari kampus itu ya administrasinya harus mudah-mudahan menjawab Bu Ayu Pak Yusuf dan saya kembalikan Pak Moderator ya mau turun Prof Dwi ini masih banyak lagi Prof Dwi berarti kita masih ada waktu sampai jam 11 ya untuk saya cita ini kemudian yang teknis nanti di sister penanyaan berikutnya tiga penanyaan berikutnya dari Wade Mas Aziz oh dari ini dulu stikers Bu Katarina Hatri ada Ibu Katarina Hatri Istiari ini ada Bapak baik terima kasih banyak untuk kesempatannya Prof Dwi terima kasih untuk ilmunya menambah pemahaman kami terkait dengan persiapan-persiapan kami untuk melakukan PKD Oke Prof ada dua hal mohon penjelasannya yang pertama kapan untuk pastinya diberlakukan ya pelaporan BKD untuk PO tahun 2021 menikah apakah memang BKD semester depan Januari 2022 sudah menggunakan yang PO BKD tahun 2021 yang kedua terkait dengan publikasi LK yang tiga tahunan meniko terkait dengan jurnal nasional terartifikasi Sinta nah apakah ada ketentuan untuk terkait dengan Sinta keberapanya Prof Dwi jadi tiga itu apakah boleh sama atau harus ada satu minimal satu dua begitu ya atau yang penting jurnal nasional terartifikasi Mekatan Prof Dua Hal terima kasih Mekatan Prof Dwi Mekatan Prof Dwi Mekatan Prof Dwi Mekatan Prof Dwi Apakah karya dosen yang bisa dilaporkan adalah yang sesuai dengan semester pelaporan Apakah boleh karya yang lampau satu semester sebelumnya atau dua semester sebelumnya dilaporkan karena karya tersebut belum pernah dilaporkan di dalam BKD ini termasuk kasus yang sering sekali ditanyakan gitu boleh nggak kita melaporkan karya kita yang terbit di semester sebelumnya tapi kita belum pernah melaporkan itu di BKD itu saja Bapak Oke terima kasih Berikutnya dari Akademi Film Ibu Yusmita Oke terima kasih selamat siang Bapak Pertanyaan saya ini bagaimana caranya membedakan antara PKM dan penunjang PKM pengabdian kepada masyarakat dan penunjang Bapak terus kemudian ketika dosen ada wajib untuk membimbing itu masuknya ke pendidikan atau yang lainnya kemudian bagaimana cara menghitung SKS-nya itu ya Pak untuk pembimbingan tugas akhir Begitu saja terima kasih Terima kasih Pak moderator Baik sekalian terima kasih ini buka tarinya Bu Rosa dan Bu Yus Saya jadi ingat tadi sebelumnya itu ada yang belum bisa jawab Proposal Proposal Kok enggak dinilaikan Enggak boleh Yang dulu itu memang boleh Itu memang karya Tapi proposal itu sebenarnya untuk apa Untuk riset kan Riset itu ukurannya apa Pasti laporan atau publikasi Nah kalau proposal saja Itu tidak ada jaminan kesana Jadi makanya di sekarang ini Sudah benar Pokoknya luaran saja Yang ini gini Yang tangible aja Kalau masih punya rancangan Ya kepastiannya tidak Lakin Baik kemudian Bu Katarina itu tahu Kapan berjalan Sekarang itu sudah berjalan Mesin itu sudah nyala Jadi oleh Pak Hadir Itu 2-3 hari kemarin Kita itu sudah resmi Sebelumnya Sudah diluncurkan Jadi Sister Diki itu sudah Jadi diharapannya adalah Semeter ini Semeter berjalan ini Nanti di akhir itu Sudah kita gunakan Isen ini Jadi Mungkin nanti Aspek teknis Segera disiapkan Team teknisnya Nanti dengan Pak Tito Sudah Tapi ya tadi Saya ini kan gitu Saya juga Kadang-kadang Mendengarkan diskusi Kawan-kawan teknis Kita juga Ya namanya Dosen 350 300an ribu Dosen Republik ini Masuk Sister BKD itu Nanti kalau Ada komplain Dimana Itu saya kira Kita harus semua Jadi Betul Bu Kita jalankan Biasalah Handicap Awal-awal semester Jalan saja Jadi sudah Sudah nyala Bu Kemudian Untuk Ibu Katarina Lagi Untuk Lekar Kepala Kepala itu Bahasa kita itu Sakleku disini Karena ini Jurnal Nasional Terakreditasi Artinya Ya pokoknya Sinta Pokoknya Sinta 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 itu berapa Sampai 6 6 paling rendah Itu Bisa saja Kalau misalnya Kekolahan Kampus Ibu Katarina Mengatakan Enggak Kepalanya Harus lebih tinggi Itu boleh Seberapa PT besar Di Jakarta Di swasta itu Dia bilang Standar Sampai Terlalu rendah Ya gak apa-apa Ini Standar Nasional Kalau lebih tinggi Silahkan Jadi boleh ya Bu Boleh Kemudian ke Ibu Rosa Nah ini juga Ini juga umum Masalahnya Karya ilmiah itu Kadang-kadang Publishnya itu Semester kemarin Ya Tanggalnya Tapi kita terimanya Sekarang Cering sekali Gaya gitu Jadi Tanggalnya itu Publishnya Tapi mundur Ya itu Wisdom kita Nanti Asesor di masing-masing Perguruan tinggi Gak masalah Ya masalah Yang penting Resonable Kadang-kadang Banyak sekali Jurnal seperti itu Jurnal itu Terbitnya sekarang Tapi ditanggalin Semester kemarin Ya itu Saya kira Ya itu Masih bisa Jadi Bapak-Ibu sekalian Untuk publikasi tadi Memang Kita itu Namanya semesteran tadi Ya jangka semester ini Yang kita akui Tetapi Tadi Kalau ada sesuatu yang Resonable Ya tentu jangan Ini Ya diakui saja Ya Publikasi Semester berikutnya Bulan-bulan sebelumnya Atau semester sebelumnya Yang belum diakui Itu bisa Mudah-mudahan Cukup menjawab Untuk Kemudian Bu Yusita Nah ini Mohon-mohon Dipelajari lagi Gitu ya Apa beda PKM Dawa penunjang Kalau kita lihat dari Konten Dari yang kita tulis ini Maupun PAK Mohon ditulang tadi Ini kan juga Gitu Kalau pengabdian itu Sifatnya mengabdi Gitu ya Sesuatu yang giving to the community Apapun bentuknya Pasti seperti itu Itu bisa kita klaim kesana Gitu ya Gitu ya Kalau penunjang itu Beda lagi Penunjang itu Apapun juga Sepanjang dia menunjang karir saya Sebagai dosen Jadi Kalau misalnya Bu Yus itu Saya banyak mereview Artikel Nah itu penunjang Ya Penunjang Gitu ya Kalau Saya masuk tim BKD Itu penunjang Bapak-Ibu sekalian Kalau Bapak nanti jadi asesor itu Itu penunjang Ya Jadi begitu Kemudian tadi Pertanyaan terakhir Dari Ibu Yusita itu Terkait dengan Apa Apa tadi Pelaksanaan pengajaran ya Ibu Yusita ya Itu di Ini Bu Di Di atas Pelaksanaan Pendidikan itu ada Jadi kalau ngajar itu SKSnya berapa Itu tinggal diikuti saja Ya Maaf Memimpin tadi maksudnya Memimpin TA Memimpin skripsi Itu tinggal diikuti saja Atau disertasi Selanjutnya 1,33 Tinggal diikuti saja Mudah-mudahan menjawab ya Jadi diluangkan Bapak-Ibu sekalian Sebagai sesama dosen itu Saya ingin mengingatkan begini Kadang-kadang kita itu Kalau nggak lagi Merus pangkat Itu nggak baca PO PO, PAK, BKD Sebaiknya Ya kadang-kadang diluangkan Diluangkan Saya kembalikan ke Pak Masjidatong Ya terima kasih Prof. Dwi penjelasannya Ini masih ada kurang lebih 4 Yang resen lagi Prof. Dwi Sekalian 4 Silahkan Pak Ini ada Pak Ajes yang tadi Sudah resen tapi kayaknya kelewatan Munggu Pak Ajes Dari Wadi Ya terima kasih Pak Rahman Masih Prof. Disa langsung saja Yang pertama Ini kan akan diberlakukan untuk Januari 2022 ya Nah apakah ini berlaku surut Atau tidak Artinya nanti Selama saya publikasi di 2 tahun yang lalu Apakah itu masih bisa dihitung Yang pertama Dan yang kedua Kaitan dengan penilaian Jurnal ini Tadi atau publikasi ilminya Nah Itu kan dibagi gitu Pak ya Artinya kalau misalkan Hitungannya itu 1 tahun itu 3 tahun itu 1 jurnal internasional Apakah Dan kemudian saya ini penulisnya Adalah penulis 2 atau 3 Apakah itu memungkinkan Itu memenuhi dari PhD Ya seperti itu Terus kemudian Yang ketiga Kaitan Ketika semester Laporan BKD itu kan terakhir di bulan Juli Ya kemudian ada juga Antara bulan Agustus Bulan Agustus ya Kemudian September berlaku Semester berikutnya Nah ketika ada kegiatan Bulan Agustus Apakah itu bisa berlaku Dilaporkan untuk bulan September Atau semester Yang akan datang Seperti itu Terima kasih Pak Terima kasih Pak Berikutnya ada Bu Yuni Dari UNISA Monggo Bu Yuni Purwati Oke Mungkin masih Bu Yuni Baik Pak Terima kasih Terima kasih Tanya Untuk pertanyaan yang pertama Bukan pertanyaan Mengklarifikasi Saya siapa Memastikan Bukan mengklarifikasi Memastikan Untuk yang Penilaian Pendidikan Itu kan Pada perbedaan Yang sekarang Akan dilakukan Pada PO PKD Yang Akan diterapkan semester Ini yaitu Untuk AA Itu kan Kalau sekarang Dihitungnya Satu SKS Ini sepuluh Sepuluh SKS Itu dihitung satu SKS Dan dua Lebihnya Itu juga nanti Akan dihitung satu SKS Itu Coba nanti Tak tanyakan Amir Dwi Sudah dengan Yang Biasanya Kemudian Ini akan Tetap diterapkan Seperti itu Artinya Sama Dianggap Dengan Yang Lektor Dan Lektor ke atas Itu berarti kan Sama yang AA Dan Lektor ke atas Itu kondisinya Disamakan Terus kemudian Yang kedua Terkait Dengan PO BKD Tadi Saya sempat membaca Kaitannya Dengan Monograph Atau Buku referensi Yang diambil Dari disertasi Atau tesis Merupakan bagian Dari laporan BKD Saat dosen Sedang tugas belajar Begitu Artinya Ini Bisa Digunakan Untuk Pelaporan BKD Namun Pertanyaan saya Apabila itu Dimuat Atau Output ini Ada Setelah Yang bersangkutan Menyelesaikan Disertasi Atau tesisnya Jadi digunakan Untuk Ketika dia sudah aktif Apakah itu Diizinkan Kemudian Yang berikutnya Kalau misalnya Karya-karya Output Yang dihasilkan Oleh dosen Sedang tugas belajar Namun tidak Terkait dengan Disertasi Atau tesisnya Tetapi itu merupakan Output Output Dalam bentuk Artikel Dalam bentuk Buku Ataupun dalam Artikel yang Bereputasi Maupun yang Terindeks Sinta Begitu Namun Terkait dengan Pendidikannya Tidak Terkait Apa namanya Terkait dengan Pendidikannya Tetapi tidak Terkait dengan Disertasi Atau tesis Terima kasih Pak Begitu saja Untuk pertanyaan Oke Terima kasih Bu Yuni Baik Pak Terima kasih Baik Pak Terima kasih Baik Pak Dikategorikan Atau Atau Hanya untuk Di internal PT Saja Seperti itu Artinya Selama ini kan Kita sudah menggunakan Aksesor dari luar PT Apakah Aksesor tersebut Bisa dipakai Kembali Atau Hanya dari internal Saja Baik terima kasih Prof Selamat siang Ya Mademuan Mas Amin Mungkin Ini penanyaan kedua Yang ketiga Bapak harus Malam ginting Masih bergabung Di sini Ya Ya Pak Ya Pak Onggo Ya Mungkin saya Hanya sedikit pertanyaan Untuk Pak Dwi Probe ya Jadi tadi kan Apa Disampaikan Bagi yang DS misalnya Itu penelitian Itu kan Suaranya diperjelas Pak Mohon Ya Suaranya Sudah bisa didengar Sudah bisa didengar Pak Oke Sudah bisa didengar Suara saya Apakah sudah jelas Oke udah Sambun Ya ya Pertanyaannya cuman ini Pak Apakah Di software Nanti yang Ada sekarang ini Masih dibatasi Seperti yang kemarin Misalnya Seperti Pengabdian Itu kan Minimal 1 Pengabdian Itu juga Minimal 1 Karena di software Yang dulu Itu Kalau angkanya Kurang dari 1 Itu tidak bisa dimasukkan Ya Misalnya kita buat 0,75 Gitu Dia tidak bisa Memasukkan Dan Dengan melihat Perkembangan Yang di rubrik Yang sekarang ini Itu kita lihat Misalnya sebagai contoh Pengabdian Yang bersifat Incidental Itu kan Poinnya Kecil sekali Termasuk Misalnya yang masuk Dia penunjang Itu adalah Misalnya ada Seminar Ditingkat perguruan Tingginya Itu kalau saya nggak salah Itu dihargai Hanya 0,25 Sebagai peserta gitu Artinya Untuk mendapatkan Satu saja itu Butuh 4 kali Gitu kan Misalnya Yang menjadi pertanyaan saya Hanya itu tadi Apakah di program Nantian sekarang itu Dia bisa dimasukkan Angka Yang nilainya Lebih kecil Dari satu Mungkin itu Terima kasih Pak Oke Pak Arismala Terima kasih Pertanyaannya Berikut Ini ada satu lagi Prof Dwi sekalian Atau Ya boleh Pak Ada Pak Sudarisman Dari Akademi Pertanangan Brahma Putra Monggo Pak Sudarisman Terima kasih Pak Soalnya dari Akademi Dari PO ini kok Nampaknya belum Beri gambaran Untuk Dari Vokasi ya Pak Jadi Kegiatan-kegiatan Vokasi kok Belum bisa diakomodir Di PO ini Misalnya Kegiatan magang Dan lain sebagainya Mohon penjelasan Prof Demikian terima kasih Ya Makasih Monggo Prof Dwi Ini adalah Empat ya Yang empat penanya Terima kasih Pak Moderator Lima Mas Dari Pak Asis Bu Yuni Pak Afeb Pak Binting Dan Pak Asus Terisman Ya Poin-poinnya saya catat Benar-benar tidak Lupa 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 Dari Pak Asis tadi Pertanyaannya adalah Untuk Tiga tahunan Tiga tahunan itu Kalau Bapak Ibu lihat Bahwa Sebetulnya Bu Linsatia menjadi pendamping Tidak apa-apa Jadi kalau kita jadi penulis pendamping Itu masih memungkinkan corresponding atos gitu ya Itu masih memungkinkan Jadi karya-karya ilmiah seperti itu Masih jalan Kemudian tadi pertanyaannya Saya kira terkait dengan pertanyaannya Bu Rosa atau Bu Tatarinya tadi Gimana kalau kegiatan Kegiatan itu Lintas semester gitu Nah ini dia Ini harus hati-hati saya kira gitu ya Jadi Bapak Ibu sekalian Namanya BKD ini Kan memotret semester Maka yang terjadi dalam semester itu Yang kita laporkan Basisnya apa? Output Laporan Jadi kalau pekerjaannya semester itu selesai Mesti ada laporan pekerjaan gitu ya Ya dimasukkan ke semester itu Tidak dimasukkan ke semester berikutnya Lain dengan masalahnya yang tadi Yang di luar kendali kita Misalnya publikasi tadi Jadi kalau publikasi lain-lain Jadi mohon Bapak Ibu sekalian Ya kita tertip Kalau begitu pekerjaan selesai Ada surat tugas Ya suka aja di upload Aman Jadi harapannya seperti itu Pak Kalau kita bisa tertip Itu saya kira Saya kira Tapi kalau Ada sesuatu yang tadi Sangat justified Ya saya kira Bisa di Diakomodit juga Tapi ingat kalau sekalian PO ini Berjalannya adalah dengan Autotasis Jadi yang Yang kita jadi pegangan Adalah laporan Surat tugasnya raya apa Laporannya raya apa Pasti begitu Kalau itu ternyata tanggalnya Berbeda Agak aneh juga Pelaporan adalah Tanggal akhir itu Selesainya kapan Jadi kalau kegiatannya Dari semester kemarin Sampai dengan sekarang Selesainya sekarang Ya diakuin aja Diketika terakhirnya Begitu Kira-kira begitu Kecuali tadi ya Beberapa pekerjaan Yang misalnya Surat tugasnya satu tahun Misalnya Jadi bisa diakui Diketika Begitu Pak Asis Ya itu mungkin juga Ada dikit ya Tapi Kalau Universitas tertip Saya kira Kecil sekali Kemungkinan itu Kita tertip di upload Di administrasinya Kemudian untuk Bu Yuni Asisten ahli Itu SKS Satu SKS Jadi kalau ngajar Kalau Bapak Ibu lihat Di situ halaman berapa Halaman 23 Jadi ngajar itu Mau profesor Atau asisten ahli SKS nya itu sama Ya Satu Jadi Jadi gak beda Jadi bukan angka kredit Ini adalah SKS ngajar Hingga maksimalnya Dari 10 Itu Sampai dengan 12 Saya kira ya Kalau ini sampai 12 Jadi begitu Bu Jadi Jadi tidak ada perbedaan Untuk Ngajar Itu Perlakuannya ya Sama SKS Kemudian untuk Selanjutnya Ibu Yuni tadi mengatakan Untuk Outputnya Apa ya Tugas belajar Nah ini dia Tugas belajar Betul Bu Kalau monograf dan sebagainya Tugas belajar Terkait dengan tesis Bagian daripada tesis Bagian daripada tesis Bagian daripada tesis Nah ketika kita Tugas belajar Tapi kita gak melaporkan Apa Yang kita laporkan Yang pertama satu Transcript Nah ini yang menarik Kemarin kasus itu menarik Adalah begini Pak Ada dokter Lulusnya Adalah di tengah semester Tapi setelah Tengah semester Kemudian Dia kan ditugaskan Ngajar BKD nya Kumaha Nah itu spesifik sekali Nah kalau kondisi seperti itu Bapak Ibu sekalian Yang dipakai ada semester itu Adalah yang laporan BKD Ngajarnya Jadi uploadannya ijazah sudah 12 Sekarang sudah Terpenuhi Jadi begitu Jadi produk-produk yang terkait Dengan Tesis belajar itu Untuk BKD itu Ya kelompoknya itu Tetapi Ada beberapa publikasi Saya kira Yang kita bisa tarik Dari Dari Apa namanya tadi Tesis Misalnya begitu ya Kalau dia cukup berbeda Begitu ya Jadi tesisnya Angle nya berbeda Dan sebagainya Dan Saya kira Dipublikasi Sesudahnya Ya itu bisa-bisa Dan itu bisa menjadi syarat Tadi tiga tahun nanti publikasi Jadi begitu untuk Yang kawan-kawan sedang belajar Itu Kadang-kadang saya Tidak setuju Kalau Dari Tesis Dari artikel itu Masa sih Maksudnya Masa sih Gak boleh Kalau Gak boleh itu Kalau Artikelnya Sama dengan tesis Tapi Mana ada artikel sama dengan tesis Sepertinya begitu Jadi kalau Menurut saya Pandai-pandai saja Angle nya aja berbeda dari tesisnya sehingga menjadi kalau aksesor melihat itu menjadi sesuatu yang berbeda. Itu saya kira bisa dihidikan. Jadi outputnya begitu. Kemudian berlanjut lagi untuk Pak Amin, PKM, pemerintah. Nah ini dia. Boleh enggak? Ya boleh. Bagus-bagus aja. Bagus-bagus. Terus laporannya gimana? Tadi basisnya ada laporan bapak-bapak sekalian. Jadi kalau hal-hal cipatnya bikin sesuatu yang gak boleh dipublish, ya laporannya gampang saja. Surat tugas sama pernyataan saja yang sudah diselesaikan. Misalnya tanda terima pekerjaan. Jadi kalau pengabdian bapak-bapak sekalian saya kira mudah sekali. Ya boleh. Yang problem itu tadi. Kawan-kawan itu kadang-kadang administrasinya tidak pengabdiannya tidak justified dari kampus. Kemudian laporannya ketika pekerjaan sudah selesai, misalnya yaitu melihatkan kawan-kawan gini. Jadi jangan. Jadi begitu pahamin bapak-ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi basis PO ini adalah output. Jadi nanti bapak-ibu itu akan diminta untuk upload berat tugasnya mana, laporannya mana. Laporannya mana. Mungkin hanya satu lembar bukti. Selalu begitu. Sehingga proposal juga enggak pulih. Jadi cukup kemudian menjadi asesor bapak-ibu sekalian. Makanya jadi begini. Sepertinya banyak sekali bapak-ibu sekalian sebuah perguluan tinggi itu yang tidak mempunyai asesor untuk bidang-bidang tertentu. Bisa saja. Dan itu bisa juga minta bantuan ke yang lain. Makanya kita perlu nira ini. Persepsi, perlu ujian. Akhirnya nanti ya kita bisa saling kerjasama antar perguluan tinggi. Itu bisa Pak Amin ya. Jadi itu dimuinkan. Itu boleh saja. Kemudian yang terakhir itu dari Pak Ginting tentang aplikasi Sester. Betul Pak kalau dulu itu kan. Jadi begini Pak Ginting kalau kamu sekalian. Jadi mesin Sester BKD itu memang dibangun untuk mengakomodir konsep ini. Jadi di sana itu semua sudah mengakomodir. Kita sudah match kan. sudah ini kan. Jadi kalau dulu ada kebatasan-batasan misalnya kayak tadi. Di atas 16 SKS nggak boleh. Merah. Sekarang nggak. Kemudian minimal harus satu. Nggak. Sekarang itu ini kok tinggi. Kalau di sini ada 0,75 setengah itu tiga poin. Jadi pertanyaannya juga tadi ke Pak Ginting dari Gila. Jadi poinnya Bapak-Ibu sekalian untuk penelitian sampai dengan penunjang itu yang penting ada. Bukan yang penting satu SKS. Yang penting ada. Artinya boleh. Tadi yang paling rendah itu kalau saya ingat saya itu tadi bikin artikel di koran dari basis penelitian kita. 0,25. Itu hanya satu. Itu tidak mudah sekali lagi Bapak-Ibu. Tidak mudah. Tiap semester dosen harus membuat karya penelitian. Itu perlu perlu saling mengingatkan kawan. Berapa kawan itu kadang-kadang terjebak menjadi tukang ngajar. Tukang ngajar. Saya ingat lupa penelitian. Kemudian kalau suruh bikin publikasi itu kadang-kadang kacau balo gitu. Padahal publikasi kan banyak sekali. Tadi bisa nulis koran. Bisa kalau yang mudah itu dari TA mahasiswa saja. Ajak mahasiswa publikasi ya sudah. Tiap dosen saya kira paling tidak bimbing lima. Sudah ada lima. Tinggal dibagi tanpa penelitian kita jadi sebetulnya enggak enggak sulit. Jadi penting sekali bagi sekalian kalau kita semua bisa seperti ini maka problem-problem dosen enggak pernah naik pangkat itu enggak terjadi dengan BKD yang rapi. Akan ketahuan kalau BKD-nya itu full gitu tiap semester gitu. Dalam tiga tahun masih naik gitu. Tiga tahun, empat tahun masih naik. Jadi enggak ada dosen pensiun itu masih akhidat ahli. Sampai sekarang beberapa kawan itu masih gitu. Itu kan tidak sehat bagi perbuatan. Menurut saya begitu mudah-mudahan menjawab Bapak-Ibu sekalian Pak Asis ini Pak Amin Pak. Saya kembalikan Pak Moderator. Terima kasih Prof. Dwi atas jawabannya semuanya. Semoga Bapak-Ibu peningkat tadi bisa mendapatkan pencerahan dan mungkin bisa menjawab semua Bapak-Ibu. Mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya ini ada Prof. Hadri untuk meringkas sesi yang pertama tadi. Semoga Prof. Hadri. Baik, terima kasih. Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan saya Prof. D. Kayaknya sering ditemu tapi enggak tahu di mana yang jelas di Jakarta sepertinya. Biasa. Sekarang ketemunya di udara. Baik, Bapak-Ibu sekalian para peserta workshop saya hanya meringkas sekaligus mengingatkan ke teman-teman bahwa memahami POBKD ini sebenarnya sama dengan memahami PO angka kredit intinya sama. Sumber materinya sama plek. Yang membedakannya itu adalah cara menilainya. Kalau angka kredit satuannya angka kredit kalau BKD satuannya SKS. Konversinya gampang. Dari angka kredit ke SKS 0,25. Misalnya Jurnal Internasional Reputasi itu kan kalau angka kredit 40. kalau menjadi SKS tinggal lah 10. Itu artinya kan 0,25. Nah itu cara gambarnya. Enggak memikirnya jangan terlalu ruwet banget. Jadi sama dengan angka kredit. Nah ada sedikit kemudahan memang di BKD ini. Pada BKD ini tidak mempersoalkan Anda penulis pertama, penulis utama, atau penulis pendamping. Jadi yang penting ada itu intinya. ada dan angka SKS-nya mencukupi. Kalau angka kredit itu kan ada syarat utamanya harus penulis pertama lah, harus syarat penulis pertama, ini tidak. Yang penting jumlah angka kreditnya, sejumlah angka kreditnya cukup. SKS-nya cukup, sudah selesai. Nah kemudian yang dilaporkan, apakah semuanya? Karena biasanya kan banyak sekali penelitiannya, banyak sekali publikasinya dalam satu tahun atau dalam satu semester, apakah semuanya harus dilaporkan? Kalau untuk tujuan BGD enggak, kalau sudah cukup ya sudah. Karena biasanya jadi masalah juga di sistem misalnya, kalau dilaporkan semua. Nah beda nanti kalau misalnya sister ini sudah terhubung dengan sistem penilaian angka kredit, itu barangkali harus dilaporkan semua. Kalau sekarang itu saya lihat belum. Nah kemudian yang lain tentang yang banyak pertanyaan juga ke saya, yaitu tentang pengabdian masyarakat selama COVID bagaimana Pak? Dibikin gampang saja, enggak usah ke lapangan. Terus apa? Nulis artikel, itu boleh kok. Cuma lihat tadi, saya lupa nomor berapa. Menulis karya ilmiah di bidang pengabdian masyarakat. Apa harus publikasi? Kalau dipublikasikan lebih bagus, tidak dipublikasikan juga boleh kok. Cuma ada rambu-rambunya. Nanti kalau nulis pengabdian masyarakat itu kan harus ada penugasan dari prodi atau dari fakultas atau apa biar tidak liat. Nah itu kalau selama pandemi ini. Jadi tidak harus ke lapangan. Kalau ke lapangan nanti bisa bikin masalah baru lagi. Nanti dikira ada kluster pengabdian masyarakat dari Universitas X lebih kacau lagi. Sudah nulis saja. Toh juga diperbolehkan. Silakan tadi dibuka kembali rubrik bagian pengabdian masyarakat. Boleh menulis saja. Tidak harus publikasi. Kalau mau semester selanjutnya dipublikasikan itu jauh lebih bagus lagi. Jadi semester selanjutnya menjadi publikasi. Nah ini singkatnya apa yang disampaikan oleh Bro Dwi tadi. Jadi jangan ruwet banget. Masuk tadi nulisnya. Apa nulisnya harus hard copy? Enggak. Sekarang itu online-nya biasa kok. Enggak ada yang luar biasa. Aneh kalau semuanya harus ada hard copy. Jadi kita kalau bisa bukan less paper tapi paperless sekarang. Nah sepertinya Direkturat Jenderal Pendidikan Diki ini sudah memulainya untuk paperless yang nantinya semua data itu terintegrasi yang kita cukup memasukkan satu kali data saja. Nah itu ringkasnya teman-teman. Jadi jangan berpikirnya ini seolah-olah ini kok sulit banget. Enggak. Ini sama dengan angka kredit. Yang beda adalah cara menilainya aja. Yang lain-lain itu sama persis. Wah itu saja yang saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hadri sudah berhimpas semuanya untuk yang di sesi pertama. Bapak-Ibu masih ada sesi yang kedua yaitu layanan BKD di SISTER. Ini secara tersus nanti disampaikan oleh Mas Tito yang tim BKD yang di SISTER Pusat. Monggo Mas Tito. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua. Selanjutnya saya coba share screen terlebih dahulu. Berikutnya terkait teknis proses layanan BKD jadi saya akan coba jelaskan secara singkat saja Bapak-Ibu terkait proses yang akan nantinya berjalan di SISTER kaitannya dengan layanan BKD seperti itu. saya coba mulai dari beberapa hal disini yaitu terkait akses yang nantinya terlibat dalam proses layanan BKD. Jadi perlu diketahui Bapak-Ibu sekalian nantinya akan ada beberapa peran yang harus terlibat diantaranya yaitu dosen tentu saja kemudian asesor BKD kemudian ada unit BKD di tingkat peruburan tinggi kemudian ada admin PT dan tentu saja di tingkat LLDT nah dimana nanti segala laporan kerja yang dilaporkan oleh dosen di peruburan tinggi akan bisa dimonitoring dan dipantau melalui LLDT maupun langsung di pusat Direktur Sumber Daya dimana datanya pasti akan dituliskan ke pangkalan data pendidikan tinggi seperti itu nah kemudian berikutnya penjelasan dari beberapa peran yang terlibat pada intinya yang pertama dosen pengisian portfolio nah ini pengisiannya bisa kapan saja kemudian pengisian atau claim dan juga verifikasi laporan kinerja dan ini bisa dilakukan dosen ketika periode PKD itu telah dibuka nah dalam konteks ini maka nanti yang membuka mungkin dari tim di LLDT seperti itu kemudian berikutnya adalah asesor melakukan penilaian tentu saja kemudian ada unit PKD di tingkat peruburan tinggi nah mungkin nanti ini pembukaan periodenya bisa di tingkat LLDT sehingga nanti unit PKD di peruburan tinggi hanya mungkin melakukan pengesahan floating asesor penyimpulan dan apabila dimungkinkan nanti ada asesor dari luar PT seperti itu kemudian untuk di tingkat prod sendiri sebenarnya ini kami coba buat untuk mengakomodir peruburan tinggi yang memiliki jumlah dosen cukup banyak jadi jumlah dosennya mungkin bisa ratusan atau bahkan ribuan sehingga nanti ada distribusi terkait floating asesor maupun penyimpulan laporan kinerjanya jadi tidak terpusat di tingkat peruburan tinggi kemudian ada ting PT ini yang terpenting mungkin saat ini Bapak Ibu di peruburan tinggi bisa membuat unit PKD internal PT-nya masing-masing terlebih dahulu melalui manajemen akses jika memang belum dibuat Bapak Ibu dan ini dibuatnya oleh rule admin PT seperti itu kemudian sinkronisasi dan administrasi instalasi ini juga cukup penting karena kalau update terakhir kami di tanggal 24 Agustus jadi mohon bisa dipantau kembali versi sister PT-nya kemudian unit BKD di tingkat Nanti bisa membuka periode maupun melihat hasil laporan kerajanya per semester kemudian sebagai catatan tadi juga disampaikan sebenarnya di awal bahwa asesor asesor BKD tidak perlu membuat peran baru jadi asesor BKD disini adalah dosen yang memiliki akun sister dan di dalamnya terdapat data berupa nira BKD yang tercatat secara terpusat di pangkalan data pendidikan tinggi seperti itu jadi apabila seorang dosen telah memiliki nira BKD yang tercatat di sistem maka akan otomatis memiliki akses sebagai asesor nah nira BKD saat ini bisa dilihat jadi Bapak Ibu bisa melihat di tentu saja di menu layanan BKD di submenu asesor jadi kalau ada nira disitu pasti sudah tampil harusnya nah apabila dilihat sebenarnya sudah ada nira di data yang lama yang lampau yang masih manual tapi di sistem saat ini belum ada nanti bisa bersurat melalui MTT mungkin nanti diteruskan ke pusat agar dikonfirmasi datanya untuk bisa masuk ke sistem kemudian pembuatan unit BKD ini sudah saya jelaskan dan semua alur ada di menu layanan BKD kemudian ini adalah gambaran besar saja secara umum mapping datanya di masing-masing unsur kegiatan jadi hampir semuanya memang asal datanya dari sister tapi memang ada beberapa yang seperti di pelaksanaan pendidikan ini mayoritas dari fitur PDDT jadi pelaporan admin PT tiap semesternya ke PDDT pelaporan data pengajaran data aktivitas kemasiswaan itu menjadi sangat penting karena pemanfaatan datanya cukup luas di sister saya ada di ZEDOS maupun BKD belum lagi di layanan atau di unit-unit lain di tingkat pusat kemudian ada dari Sinta juga nah kemudian saya coba langsung ke penjelasan laporannya di aplikasi jadi secara singkat saya coba kabarkan poin-poinnya jadi disini pasti nanti ada informasi periode pengisian penilaian maupun penarikan kinerja yang akan muncul di masing-masing akun dosen nah ini tentu saja tadi sudah saya sampaikan di awal pembuatan periodenya harus dibuka terlebih dahulu kalau dalam hal ini berarti oleh LNTT nah penentuan tanggalnya juga diserahkan di masing-masing unit jadi bisa ditentukan masing-masing tanggalnya kemudian di bawahnya nanti ada informasi terkait pengisian laporan seperti itu nah disini dijelaskan bahwa laporan kinerja yang telah divalidasi akan terbuat secara otomatis oleh sistem menjadi atau sebagai rencana kinerja pada semester tersebut jadi pengisiannya satu kali Bapak Ibu terkait laporan maupun rencana nanti masih bisa dikonfirmasi sekali lagi seperti itu kemudian berikutnya terkait penjelasan tampilan kurang lebih seperti ini jadi ada informasi tanggal-tanggalnya penarikan pengisian kenilaian dan seterusnya kemudian ada tabulasi kegiatan sesuai dengan rubrik BKD-nya kemudian di bagian bawahnya ada judul poin-poin kegiatan yang sesuai rubrik jadi misalkan di bagian pelaksanaan pendidikan nanti pasti di sistem sudah akan dimunculkan poin A B, C dan seterusnya sesuai dengan rubrik jadi Bapak Ibu dosen tidak perlu membuka rubrik bisa langsung membaca di sistem kemudian juga diinformasikan asal data untuk kinerja pelaksanaan untuk kuliahan itu dari menu apa jadi disini sudah diinformasikan menunya dari menu pengajaran nah semuanya nanti pasti ada asal datanya dari menu apa jadi mulai dari poin A dan seterusnya itu pasti ada berikutnya di bagian kanan ada tombol tarik kinerja nah jadi ketika di menu portfolio misalkan di menu apa pengajaran itu sudah ada datanya di BKD ini tidak perlu mengisi lagi Bapak Ibu jadi tinggal klik satu tombol di sebelah kanan atas maka datanya akan ditarik otomatis dari portfolio ke BKD tentu saja berdasarkan rentang tanggal periode ini jadi di komparasi tanggal datanya apakah masuk dalam rentang tanggal data periode yang telah ditentukan seperti itu kemudian disini juga ada tombol edit maupun hapus data jadi masih bisa dikonfirmasi karena kan disini tombol tarik kinerja ini untuk menarik semua data secara otomatis di periode tanggal yang ditentukan nah apabila didapati data yang memang bukan kegiatan dari dosen yang bersangkutan itu masih bisa dikonfirmasi untuk dihapus misalkan karena memang dimungkinkan pelaporan dari admin PT misalkan itu ada sedikit kegeliruan seperti itu misalkan kemudian ini adalah halaman biodata secara singkat memang biodata ini juga sudah otomatis Bapak Ibu mengambil dari data pribadi atau data pokok yang tersimpan di pendidiki maupun di akun sisternya masing-masing jadi tidak perlu mengisi juga disini sudah otomatis kemudian saya coba lanjutkan saja ke salah satu halaman klaim kegiatan nah jadi tadi setelah melakukan tarik kinerja maka sudah otomatis oleh sistem coba dihitung berdasarkan data yang sudah dilaporkan terkait dengan pertemuan real SKS mata kuliah maupun SKS BKD nah disini nantinya Bapak Ibu dosen hanya cukup melengkapi bukti pendukung jadi bukti pendukungnya memang harus dilengkapi karena dari pelaporan pendidikti kan tidak ada dokumen pendukungnya sehingga nanti agar bisa diperiksa oleh asesor kemudian disini juga ada kolom status nah kolom status ini default memang dari sistem akan selesai karena memang setiap kegiatan yang diklaimkan memang harus berupa output atau outcome jadi sistem secara teknis akan memberikan status defaultnya adalah selesai kemudian disini juga ada total SKS untuk kegiatan atau poin kegiatan berikutnya nah ini catatan saja jadi apabila data ajaran atau aktivitas kemasiswaan itu tidak ditemukan nah sebaiknya Bapak Ibu Bosen membuat laporan terlebih dahulu ke perguruan tinggi nanti perguruan tinggi akan saling crosscheck dengan tim di pusat seperti itu jadi harapannya tidak satu per satu dosen tapi coba di akomodir secara berguruan tinggi secara institusi kemudian jenis aktivitas kemasiswaan yang bisa diklaim ini hanya beberapa jadi cukup banyak sebenarnya opsinya di PDDT jadi data-data ini harusnya nanti dilaporkan melalui PDDT dan dosen hanya tinggal klaim datanya saja ini terkait bukti kinerja saya lanjutkan kemudian ini adalah untuk unggah bukti pendukung salah satu contohnya jadi setiap kegiatan pasti dilengkapi informasi apakah bukti pendukungnya sudah ada atau belum nah ini contoh apabila belum ada bukti pendukung maka dosen harus melengkapinya nanti pasti ada form unggahan isian terkait dokumen pendukungnya dan dokumen apa yang harus di upload nah ini harus dilihat ke rubrik karena di rubrik sudah di informasikan bahwa misalkan kegiatan perkulian itu dokumen APJD yang harus diunggah dan seterusnya nah apabila sudah diunggah nanti informasi indikator kelengkapan rukumennya pasti akan menyesuaikan di sistem seperti itu berikutnya adalah di bagian kewajiban khusus nah ini saya coba skip ke bagian kewajiban khusus karena mulai dari pelaksanaan pendidikan sampai dengan penunjang proses atau alur secara teknisnya sama jadi itu pasti nanti ada poin kegiatannya APJD dan seterusnya kemudian ada menu asal data kemudian ada tombol tarik generja dan ada kelengkapan dokumen pendukung yang harus dilengkapi sedangkan di kewajiban khusus nah ini akan ada informasi yang pertama adalah fungsional terakhir yang tercatat di sistem yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan jadi ini cukup penting untuk memutahirkan data dosen masing-masing datanya masing-masing terutama jabatan fungsional jadi apabila data di sistem di sister maupun di pendidik itu masih data yang lampau dan belum dimutahirkan saya kami harap segera bisa dimutahirkan karena nanti akan berpengaruh jadi disini apabila fungsional terakhir yang terdeteksi oleh sistem adalah asisten ahli maka otomatis syarat kewajiban khusus yang ditampilkan atau diminta oleh sistem adalah syarat kewajiban khusus di jenjang jabatan asisten ahli nah disini apabila dosen memiliki jenjang jabatan yang sebenarnya adalah rektor kepala ya maka silakan diperbarui data jabatan fungsionalnya kemudian yang kedua adalah terkait TMT jabungnya juga berpengaruh nah TMT jabung disini akan berpengaruh pada perhitungan per tiga tahun kewajiban khusus tersebut jadi jika TMT jabungnya juga tidak tepat ya maka sistem akan otomatis menghitung dengan TMT yang tidak tepat tersebut seperti itu jadi ini sudah di apa di generasi oleh sistem per tiga tahun kewajiban khususnya secara berulang kemudian disini ditampilkan caranya kalau asisten Ali berarti yang tampil adalah asisten Ali lektor maka lektor dan seterusnya sampai profesor di bawahnya ada klaim yang sama seperti yang sebelumnya jadi dimungkinkan misalkan ada terkait publikasi ilmiah tadi sudah diklaim di pelaksanaan penelitian itu masih bisa diklaim lagi di kewajiban khusus seperti itu tapi di kewajiban khusus ini misalkan disini syaratnya asisten Ali ada dua yang harus dipenuhi nah dua hal ini bisa dipenuhi selama tiga tahun Bapak Ibu nah tiga tahunnya itu berdasarkan TMT Jafung yang terakhir seperti itu nah ini catatannya dan yang terakhir adalah di alaman kesimpulan di alaman kesimpulan sendiri sistem juga akan memberikan rekapitulasi otomatis berdasarkan klaim kinerja yang telah dibuat mulai dari pendidikan sampai penunjang nah ini sudah diberikan syarat-syaratnya bahwa setiap unsur kegiatan tidak boleh kosong kemudian misalkan pendidikan dan pendidikan minimal 9 SKS kemudian pengabdian dan penunjang tidak boleh kosong dan seterusnya dan seterusnya dan di bawahnya pasti ada total kinerja yang direkap oleh sistem nah dan juga syaratnya ditampilkan bahwa minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS apabila ada kelebihan SKS-nya total kinerjanya nah maka disini harus ada beberapa kegiatan yang dibuat menjadi beban lebih atau SKS-lebih jadi setiap semester dilaporkan semua kegiatannya apabila ada kelebihan total kinerja maka beberapa kegiatan bisa dijadikan menjadi SKS-lebih atau beban lebih seperti itu sudah Mas Ito masih ada lanjutannya Mas Ito ya mohon maaf terpencet saya lanjutkan jadi setelah di kesimpulan ini nanti juga ketika disini terlihat ada kelebihan Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi beban lebih di masing-masing kegiatan atau di beberapa kegiatan itu di kolom status bisa diubah dari status selesai menjadi beban lebih seperti itu nah di bagian ini bisa diubah menjadi beban lebih sehingga nanti bagaimana total kinerjanya itu tidak lebih dari maksimal 16 SKS kemudian di kewajiban khusus juga dari kapitulasinya dan ini sudah otomatis dari sistem akan dihitung per 3 tahun jadi Bapak Ibu hanya tinggal klaim saja misalkan di semester pertama klaim terkait buku ajar kemudian semester kedua ada klaim terkait karya ilmiah semester tiga ada karya ilmiah lagi itu sudah otomatis direkapitulasi dan terakhir apabila sudah selesai nanti bisa disimpan disimpan secara permanen untuk dilanjutkan ke penilaian asesor nah seperti ini contohnya dan ketika sudah disimpan tadi maka otomatis rencana rencana kinerjanya sudah otomatis terbuat berikutnya adalah klaim kinerja untuk dosen yang tugas belajar jadi tadi adalah klaim kinerja untuk dosen yang tidak tugas belajar untuk yang tugas belajar maka dosen harus melengkapi terlebih dahulu data tugas belajarnya nah kelengkapannya kurang lebih seperti yang ada di layar nanti bisa dilihat sendiri di akun sisternya masing-masing apabila ada dosen yang tugas belajar kelengkapannya harus dipenungi terlebih dahulu kemudian selanjutnya melengkapi laporan studi di laporan studinya dilengkapi bercita dokumen pembukung tiap semester maka akan otomatis dosen yang tugas belajar tersebut akan mendapatkan SKS 12 nah tapi ini nanti akan diperiksa lagi tentu saja oleh asesor apakah kelengkapan dokumennya sudah sesuai dengan laporan studinya seperti ini bisa langsung disimpan nah itu terkait dengan laporan kinerjam mungkin saya akan lanjut ke penilaian penilaian oleh asesor oke oke sudah mas itu untuk penjelasannya ya saya coba lanjutkan sedikit untuk penilaian asesor ya Pak masih ada waktu ya sebentar sudah terlihat selesai sudah terlihat atau belum sudah sudah jadi kalau untuk asesor sendiri nantikan dibedakan asesor internal dan eksternal jadi kalau internal berarti login saja sebagai dosen ke sister PT masing-masing nanti ke menu layanan BKD submenunya asesor sedangkan untuk kemudian nanti memilih periode BKD yang harus dinilai sedangkan untuk yang asesor eksternal nanti login ke URL yang khusus tapi tetap di sister PT yang akan dinilai jadi misalkan dosen A akan menilai apa asesor A akan menilai di PTB maka asesor A tersebut akan harus mengakses domain sister di PTB kemudian nanti memasukkan kelengkapan apa namanya kelengkapan username nira BKD dan token kemudian untuk penilaiannya sendiri secara teknis tadi tampilannya sama seperti saat melakukan claim jadi seperti ini ada biodata dan seterusnya kemudian ada pelaksanaan pendidikan sampai kesimpulan nanti asesor tinggal memeriksa saja claim kinerja dan juga dokumen pendukung kemudian mengisi penilaian di kolom yang telah disediakan dan juga ada kolom komentar yang harus memang harus dilengkapi atau sebagai komentar tambahan terhadap skor atau penilaian yang diberikan nah ini contohnya kemudian jadi sama jadi nanti pasti akan tampil setiap claim kinerja yang dilakukan oleh dosen dan asesor nanti bisa melakukan penilaian di tiap claim kinerja tersebut pasti ada claimnya kegiatannya apa kemudian ada dokumen pendukung penilaian dan komentar semuanya seperti itu sampai dengan pelaksanaan penunjang dan juga kewajiban khusus nah kalau di kewajiban khusus penilaian asesornya hanya memilih nanti sesuai atau tidak sesuai jadi kalau dari pendidikan sampai penunjang asesor harus memberikan nilai angka tapi di kewajiban khusus ini asesor hanya memilih apakah claim kinerja ini yang di claim kinerja ini apakah sudah sesuai dengan salah satu syarat kewajiban khusus di jenjang jabatan fungsional dosen tersebut seperti itu jadi dipilih lalu diberikan komentar lalu asesor nanti ada rekapitulasi tersendiri untuk penilaiannya dan juga untuk sahkan penilai kinerja untuk yang tugas belajar juga asesor juga akan menilai tapi menilainya hanya di laporan studi yang dilaporkan dan jika mungkin yang tugas belajar itu ada penelitian dan dilaporkan asesor juga harus menilainya ini contohnya dan jika sudah maka disahkan tapi itu secara singkat terima kasih atas kesempatannya kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Moderator terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Maksud Tom mungkin berikutnya untuk membesarkan waktu juga karena kita dibatasi waktu ini kurang lebih sampai jam 12.15 mungkin langsung ke penanya ya Mas Ito untuk yang di ruangan dulu ini ada dua yang daring nanti mohon raise hand yang kita yang kita urutkan nanti yang raise hand yang di chat mohon maaf nanti langsung raise hand aja monggo Ibu Arista silahkan selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Arista Damayanti dari SMKK Kom ada dua ya sebenarnya hanya memastikan saja Mas Ito jadi yang pertama untuk data yang di pendidikan itu kan berarti semuanya nanti akan mengambil dari data pelaporan PDD nah seandainya ada data yang mungkin ini masih di dalam waktu pelaporan tapi belum dilaporkan apakah mungkin bisa disusulkan begitu kemudian yang kedua untuk apa namanya kewajiban khusus ini tadi kan ada saya melihat di lamannya di menunya itu ada terhitung mulai tanggal TMT SK fungsional dan masa berlaku kewajibannya nah disini di penjelasannya ini kan nanti akan diambil dari portfolio sister sesuai dengan syarat per tiga tahun nah berarti begini kalau misalnya ada seseorang dosen dia TMT-nya 2017 misalnya kemudian ini nanti akan mulai dipakai di 2021 genap gitu ya misalnya ini nanti akan dicek dari di portfolio-nya itu sejak TMT 2017 sampai nanti di 2023 atau seperti apa karena mungkin kalau ya nanti TMT-nya lebih lama lagi mungkin juga nanti akan dicek dari TMT terakhirnya gitu untuk data yang di kewajiban khusus per apa fungsional gitu ya karena kalau yang kewajiban khususus fungsional ini kan mungkin baru ya untuk yang di level asisten ahli maupun lektor gitu jadi hanya memastikan saja tiga tahunnya itu berdasarkan SK fungsional terakhirnya atau sampai ke batas kewajiban pelaporannya atau seperti apa terima kasih ya terima kasih ibu Arista mohon maaf bapak ibu ini ternyata masih ada satu narasumber lagi habis ini mungkin karena ibu Arista ada ada pertanyaan mungkin bisa dijawab dulu habis ini kita lanjut ke paparan berikutnya oleh ibu Is ya habis ini ya ya mungkin bisa ditanggap dulu mas itu yang dari ibu Arista ini sebelum kita lanjut ke paparan berikutnya oleh ibu Is ya baik terima kasih jadi yang pertama tadi terkait data pelaporan apakah bisa disusulkan jadi sangat dimungkinkan ya apabila periode BKD-nya itu masih dibuka kemudian tadi ada data pelaporan yang disusulkan atau ya data pelaporannya masih di inputkan seperti itu masih dimungkinkan kemudian saya ingin cross konfirmasi maksudnya tadi disampaikan bahwa untuk yang pelaksanaan pendidikan semuanya dari feeder itu tidak ada yang beberapa dari isian di sister bisa dilihat nanti di menu pelaksanaan pendidikan itu ada beberapa submenu nah itu memang memang kebanyakan dari feeder tapi ada beberapa yang memang dari menu yang ada di sister seperti itu kemudian yang kedua terkait kewajiban khusus tadi misalkan kalau TMT-nya 2017 berarti nanti kita kalau per 3 tahun berarti kan 17 ke 2020 berarti 3 tahunnya lagi berarti nanti dari 2020 sampai 2023 begitu jadi 3 tahunnya itu di masa saat ini 3 tahun yang ketika tanggal ini berarti 3 tahun yang kedua dari 2017 seperti itu jadi nanti klaim kegiatannya bisa di misalkan ada kegiatan di 2020 gitu ya atau di 2021 awal itu bisa diklaim untuk wajiban khususnya itu Bu itu Bu Arista bisa jelas ya nanti kalau kurang jelas bisa di sesi terakhir ya berikutnya mungkin ada Ibu Is sudah siap Halo Ibu Is Ibu Is Bapak mohon izin untuk materi mungkin dicukupkan tadi oleh Mas Dito Pak mohon izin oh gitu silahkan dilanjutkan tanya jawab saja Pak mungkin nanti bisa bergabung untuk jika ada pertanyaan yang perlu ditambahkan baik baik Pak terima kasih kita lanjut ke saya tanya jawab mungkin yang di luangan tadi ada Bugaloh yang secara daring nanti bisa rest hand kita urutkan berdasarkan rest handnya baik terima kasih selamat diang saya dari Politeknik LPP yang ini saya tanyakan adalah karena data dari pelaksanaan pendidikan itu menarik dari atau membaca dari PDPT maka yang yang menjadi apa namanya supaya tidak salah persepsi bagi kami adalah ketika operator kami meng-inputkan mata kuliah SKS mata kuliah itu kan mata kuliah ada yang diampu oleh satu orang ada yang diampu oleh game teaching termasuk praktikum jadi kan SKS dalam satu mata kuliah terdiri dari teori dan praktikum nah ketika di-inputkan memang total dari SKS mata kuliah sehingga ketika narik PDP-nya apa PDP-nya narik akan ditarik di sini akan ditarik total total dari SKS terdebut terdebut padahal pelaksanaannya dari misalnya pengkijeng dari 4 SKS misalnya 2 praktikum 2 teori diampu oleh 2 orang oleh 2 orang dosennya nah ketika dibaca akhirnya seolah-olah beliau itu mengampu sejumlah 2 SKS padahal dia hanya separoh dari 2 SKS terdebut nah dalam input di PDP apakah kami harus memang merinci betul jadi misalnya diampu oleh 2 orang dosen A 1 SKS dosen B 1 SKS sementara asisten 2 SKS apakah seperti itu supaya ketika ditarik datanya itu lebih realistif karena pasti ada SKS mata kuliah dan SKS realistasi yang dihitung itu saja mungkin pertanyaan saya terima kasih oke itu dari Bu Galo mungkin bisa langsung ditangkapi aja Mas Ito ya baik Pak jadi terkait pelaporannya kalau dari pelaporan tetap sesuai dengan apa ya isian yang ada di feeder ya Bapak Ibu ya jadi kalau isiannya emang apa ya bisa dirincikan atau tidak bisa dirincikan ya itu sesuai feeder saja jadi sebenarnya kami coba menyesuaikan nanti di sisternya supaya bisa terbaca kalau misalkan team teaching dan seterusnya dan seterusnya dan itu di sister tadi masih ada apa ya opsi untuk mengedit tapi tentu saja pasti nanti ada lampiran dokumennya ya Bapak Ibu dan nanti asesor pasti harus memeriksa kembali atau meverifikasi sudah jelas mungkin oke ya sementara sudah jelas Mas Dito biasanya ide-idenya muncul di terakhir ya mungkin nanti kalau saat dipraktekan itu lebih teri lagi Pak ya gimana Mas enggak tadi kalau nanti memang sudah periodenya dibuka kemudian dosen mengisi kemudian ada case yang seperti itu kan nanti bisa dilihat di sistem seperti apa oke ye ye berikutnya dari penanya yang daring ya yang secara daring ini tidak menyebutkan nama tapi ada kuliah farmasi ini siapa ini yang hadir dengan nama kuliah farmasi ada tidak ada kalau enggak ada kita loncati berikutnya ada Bu Nining Sugiharti dari UAD terima kasih Pak atas waktunya jadi terkait dengan kegiatan ini kan berarti dosen akan meng-inputkan semua data Tridharma nya di sini nah di sisi lain kami dari Perkuruan Tinggi kan juga sangat berkebalingan dengan seluruh data dosen karena untuk akreditasi program studi maupun akreditasi Perkuruan Tinggi nah oleh karena itu kami ingin bertanya bagaimana caranya agar admin Perkuruan Tinggi yang mengurus si sister ini bisa mendapatkan atau bisa mengekstrak data-data dari sister ini karena itu sangat kami butuhkan Pak terus terang jadi kalau ini bisa akan sangat membantu kami yang ada di Perkuruan Tinggi dan di Prodi terkait dengan akreditasi terima kasih Pak mau ditanggapi atau langsung ke berikutnya Mas Ito boleh langsung aja gimana Pak langsung aja ya jadi untuk mendapatkan data-data di sister jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu dosen ketahui di minggu lalu kami sudah coba luncurkan atau rilis API atau web service portfolio sister harapannya masing-masing Perkuruan Tinggi bisa memanfaatkan service tersebut untuk bisa mengintegrasikan data di sistem kepegawaian PT ke sister PT jadi bisa dua arah bisa mengambil data ataupun mengirim data jadi kalau misalkan di sistem kepegawaian PT itu ada sudah ada data-datanya itu dimengingkinkan untuk dimasukkan ke sister PT begitu pula sebaiknya kalau di sister PT dosen yang mengisi sudah lengkap itu bisa ditarik ke sistem di sistem kepegawaian misalkan di Perkuruan Tinggi jadi bisa dengan web service atau API portfolio sister yang terbaru Puhu Nining jadi sudah diinformasikan ke semua Perkuruan Tinggi seharusnya minggu lalu di launching oleh Pak Dirjen Dikti Pak Dirjen Pekasi dan seterusnya oke nanti kami koordinasikan silahkan bisa di cek kembali informasinya terima kasih Pak atas informasinya oke terima kasih Bu Nining penanya berikutnya atas nama Ibu Wiwin Priantari oh Ibu Erma Yunita dari Avio Ibu Erma masih bergabung di sini iya Pak oke terima kasih atas kesempatannya Mas Gito izin bertanya berarti kalau sepenangkapan saya untuk yang BKD per tahun 2021 ini tidak terbatas pada dosen yang sudah serdus berarti untuk yang sudah memiliki jabatan fungsional berarti sekarang sudah wajib untuk melakukan pengisian BKD oke yang saya tanyakan ini kebetulan di institusi kami itu untuk dosen-dosen yang belum serdus periode sebelumnya itu tidak pernah diwajibkan untuk menyusun BKD nah untuk sekarang kalau sudah mulai berarti ini juga kaitannya dengan persiapan kebutuhan serdos dimana data yang diminta adalah dua tahun terakhir apakah nanti pada pengisian online ini bisa mengisi ke belakang karena kan kalau ditangkap tadi kalau di edaran itu tertulisnya adalah di mulai tahun 2021 nanti apakah bisa mengisi di belakang tadi sepertinya juga sudah ditanyakan tapi saya masih belum bisa menangkap dari jawaban yang sudah diberikan mungkin mohon dicerahkan kembali terima kasih mas dito terima kasih bu erma jadi untuk pengisian BKD untuk keperluan serdos untuk saat ini dan mungkin sampai tahun depan ya mungkin kami coba sediakan isian di serdosnya itu isian dokumen BKD secara manual terlebih dahulu jadi apa laporan BKD yang sebelumnya mungkin di melalui LLD itu dokumennya bisa di input di layanan serdos itu sebagai itu salah satu syarat yang BKD dua tahun itu karena kan memang BKD disister baru mulai semester ini jadi mungkin nanti masih tahun depan mungkin ya atau dua tahun lagi baru sudah otomatis ketika sudah BKD-nya dibuat disister diserdotnya pasti otomatis tapi untuk saat ini opsi yang kami berikan adalah untuk unggah laporan BKD-nya secara manual oke Bu Erma sudah cukup puas mungkin Pak Is ada yang kalau nanti ada yang ditambahkan Bu Is silahkan kalau memang sudah Bu Erma penanya berikutnya kalau disini ada Pak Arus Malam Ginting Pak Arus Malam Ginting masih bergabung terima kasih Pak ya mungkin saya hanya nanya ke Mas Tito jadi kaitannya dengan yang beban kerja yang pertiga tahunan itu itu katanya tadi hitungannya itu mulai dari TMT-nya gitu saya rasa banyak sekali dosen yang TMT jabatan fungsional terakhirnya itu sudah puluhan tahun yang lewat ya kalau itu memang apa di hitungannya mulai dari TMT yang terakhir itu kan sudah berapa kali tiga tahun gitu nah karena saya berpikirnya kan ini apa rubrik PKD yang terbaru ini kan tahun 2021 gitu saya berpikirnya itu ya hitungannya mulai dari yang 2021 tapi berdasarkan apa namanya berdasarkan TMT-nya tadi gitu jadi kalau ngitungnya dari awal dulu itu mungkin ada nanti seorang dosen itu sudah harus ngisi tiga tahunnya itu empat periode atau tiga periode itu sangat memungkinkan jadi mohon pencerahannya ini sebenarnya yang dimaksudkan seperti apa kalau ini ngitungnya dari TMT yang terakhir dulu itu mungkin sama dengan dulu programnya SIPKD itu gitu sudah kita ngisi semua tapi terakhirnya juga enggak dipakai lagi jadi saya hanya mohon kejelasannya yang kaitannya dengan beban kerja yang pertiga tahunan itu tadi terima kasih makasih Pak harus malam ginting monggo mas deto baik terima kasih Pak jadi mungkin coba saya jelaskan kembali jadi bukan dari misalkan TMT terakhirnya 2010 bukan berarti mulainya dari 2010 Pak ya jadi kalau di slide tadi kan kalau kalau misalkan disini TMT-nya adalah 2014 maka sistem akan memintanya itu berarti dari 2020 sampai 2022 sudah otomatis begitu Pak jadi bukan kalau TMT-nya 2014 akan diminta dari 2014 tidak itu apakah cukup jelas Pak ya 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 apakah sudah cukup jelas bahwa kalau TMT-nya 2014 ini contohnya berarti yang diminta oleh sistem adalah kelipatan 3 tahun kalau berarti sekarang 2021 berarti itu masuk dalam masa berlaku kewajiban 2020 sampai 2022 jadi bukan diminta dari TMT terakhir yang sudah lampau yang misalkan 2014 atau 2010 dan seterusnya jadi sistem akan menghitung otomatis sekarang masuk di periode kewajiban khusus yang 3 tahun yang mana itu ini maksudnya tadi ini kan 2014 ya mas Tito ini ini 2014 lalu tambah 3 tambah 3 berarti mulainya 2020 gitu iya benar Pak gitu misalnya sebagai contoh kalau saya itu lektor kepala 2009 gitu misalnya misalnya sebagai contoh saya lektor kepala dengan mikrofonnya Pak oke misalnya sebagai contoh saya 2009 gitu jadi ngitungnya gimana ya nanti 2009 tambah 3 tahun 3 tahun terus Pak oh gitu ya jadi nanti misalkan sekarang 2021 berarti kan 2009 10 11 12 12 13 14 15 15 16 18 19 19 20 21 berarti nanti 21 sampai 24 Pak itu nanti sistem menghitung otomatis Pak enggak mana lagi oke oke terima kasih kejelasannya oke oke masih ada berikutnya ini Mas Tito dari UI Puji Rahayu ya silahkan Pak silahkan dari UI monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih penjelasannya gamblang sekali tapi saya mau bertanya tentang dosen izin belajar kalau yang dosen tugas belajar itu kan memang sudah jelas bahwa mengisinya hanya kegiatan studi saja begitu tapi kalau dosen izin belajar berarti otomatis mengisi semuanya dan kewajibannya sama karena ada klausul atau tetap ada hak sertifikasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya benar Bu Puji kalau izin belajar berarti seperti dosen biasa jadi harus tetap membuat laporan seperti biasa tidak ada pembedanya begitu terima kasih Oke berikutnya Mas Anif Fauzan ada Mas Anif Fauzan Halo Mas Anif terima kasih ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih boleh bertanya yang pertama terkait dengan sister BKD ini efektif untuk dilakukan itu per semester kapan begitu besok ini kan sudah masuk TA baru 2021-2022 nah itu apakah dipakainya mulai gasal besok atau masih genap yang akan datang itu yang pertama kemudian yang kedua apakah ada masa trial atau uji coba begitu ya karena kan kalau meskipun dari materi itu sudah sangat jelas dan video tutorialnya itu juga sudah ada cuman kan saat ini memang masih dilok ya karena tadi ada periodisasinya baik dari admin atau operator PT sampai dosen asesor dan lain-lain itu ya belum bisa ngapa-ngapain sekarang ini nah bisakah itu nanti ada masa trialnya dibukakan periodisasinya supaya biar saat nanti memang pas periode aktif pelaporan itu sudah enggak apa ya sudah enggak bingung lagi gitu loh karena kalau pertama kalinya memakai saat periode aktif nanti pasti yakin dosen-dosen itu ya meskipun ada sekali lagi meskipun sudah ada panduannya nanti bakal banyak bertanya ke operator PT padahal operator PT sendiri juga baru pertama kali saat itu bisa mencobanya begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam makasih mas Anis ya baik terima kasih pak kalau terkait mulainya kapan sebenarnya kalau sesuai edaran di direktur sumber daya itu kan paling cepat semester yang lalu kena 2021 dan paling lambat ganjil 21-22 pak nah selanjutnya mungkin kebijakannya diserahkan di tim MLDP begitu tapi kalau secara sistem itu sudah open kalaupun mau trial atau dan sebagainya kalau secara sistemnya tidak disediakan Bapak-Ibu jadi nanti harus langsung mencoba atau mungkin beberapa PT mencobanya dengan membuat periode yang lalu jadi genap 2021 2021 begitu Pak Anief tapi kalau sesuai surat edaran di Pak Direktur sumber daya itu memang paling cepat genap 2021 dan paling lambat ganjil 2021 2022 baik terima kasih berarti secara sistemnya sudah ready cuma tinggal masing-masing LLDT yang akan memutuskan mulainya kapan karena yang membuat periodikan LLDT aktif menggunakan itu begitu Maturnua oke Pak Anief sudah bisa ditangkap penjelasannya oke ya kita lanjut yang terakhir ini ada yang resen ada Pak Satrio dari Widya Mataram masih ada masih bergabung Pak Satrio masih terima kasih waktunya ini saya mau menanyakan tentang yang BKD jadi saya dan teman-teman beserta service dan salah satu syaratnya itu harus mengupload BKD dua tahun berturut-turut sementara saya dua tahun berturut-turut itu mengisinya bukan BKD tapi SKP nah ini mohon pencerahnya bagaimana ya karena tanggal 27 itu harus mengupload dua tahun berturut-turut BKD begitu mas oke mas sudah ditangkap belum pertanyaannya ya jadi selama ini yang dibuat SKP begitu Pak ya ya SKP saya pikir ini harus ke tim saya terus ya Pak kalau saya secara teknis kami hanya sediakan isian atau unggahan untuk mengupload laporan BKD dua tahun terakhir gitu sesuai permintaan dari tim SEDUS tapi ini konteksnya mungkin nanti harus ditanya ke tim SEDUS saya tidak bisa menjawab lebih jauh begitu Pak terima kasih kemudian saya mencoba untuk mengisi BKD ternyata memang belum bisa ya mas ya karena memang periodenya kan bergantung pada LRG sudah membuka periodenya atau belum baik terima kasih mas selamat semua oke karena ini sudah ada lagi mungkin ada penanyaan berikutnya ini mas itu ini dari LLTB ada mas Anafi ya mas Anafi masih bergabung di sini baik terima kasih mas Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mas itu ini mungkin terkait teknis beberapa kendala yang sering terjadi itu kan sinkronisasi antara PD Dikti dengan SISTER nah ini yang saya mau tanyakan sinkronisasi yang antara PD Dikti dengan SISTER ini apakah sudah otomatis terkait dengan data PD Dikti yang digunakan untuk SISTER BKD ini kemudian jika itu memang masih manual berapa lama kira-kira sinkronisasi tersebut dilakukan oleh tim SISTER jadi biar perguruan tinggi dan LRG itu punya kepastian bahwa setiap dua hari sekali atau setiap seminggu sekali misalnya itu bisa kita memberikan informasi ke perguruan tinggi baik begitu mungkin pertanyaannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Pak Terima kasih terima kasih atas pertanyaannya jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang ada proses yang harus dilakukan berkait data ini berkait data pengajaran data aktivitas kumulah siswaan yang dilaporkan di PD Dikti itu memang kita akan coba proses paling cepat itu satu hari setelah masuk di PD Dikti seperti itu jadi mungkin di hari berikutnya seperti itu nah ini memang karena datanya cukup banyak ya dan terus menerus bertambah jadi memang ada antrian dalam proses sinkronisasi kami dari PD Dikti ke SISTER terutama terkait data pelaporan seperti pelaporan data pengajaran maupun data aktivitas kemahasiswaan atau pemimbingan dan pengujian dan seterusnya seperti itu tapi yang data-data pokok itu memang secara terjadwal sudah otomatis tersinkron meskipun memang tetap ada antrian karena memang yang disinkronisasi datanya cukup banyak sekali terima kasih gitu Mas Nafi masih ada yang ditanyakan lagi cukup cukup Mas terima kasih informasinya Mas itu oke oke masih ada penyanyi lagi Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini atau yang secara daring kalau memang nggak ada mungkin ini udah sesi yang terakhir dari empat narasumber yang hadir tadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh empat narasumber tadi bisa membawa penjelahan kepada Bapak Ibu semua dan kemudian memberikan menjadikan lebih mudah Bapak Ibu nanti untuk pengisian BKD di sisernya kesempatan mungkin kita berikan sebelum kita airi ada lagi yang baik yang secara daring maupun yang secara luring ada yang ditanyakan kalau memang nggak ada mungkin ini lebih cepat dari jadwalnya tadi jam 12.15 mungkin bisa kita airi acara hari ini terima kasih Bu Santi terima kasih Mas Tito Mbak Iis Prof Dwi karena sudah tidak ada penyelan lagi materi juga sudah kita share nanti mungkin yang Zoom kali ini nanti kita akan sudah kita rekam mungkin nanti kita akan sampaikan Youtubenya ya supaya nanti bisa kita mungkin ada yang kelewatan nanti bisa dilihat kembali lagi baiklah baiklah acara sosialisasi BKD tahun 2021 sudah selesai dan sudah disampaikan oleh empat narasun tadi sehingga harapannya dengan sosialisasi ini tadi sudah sampaikan bahwa sosialisasi BKD paling cepat semester kemarin dan paling lambat semester depan sudah harus kita laksanakan semoga dengan papara sosialisasi kali ini bisa membawa manfaat kepada kita semua terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara luring maupun secara daring atas kesempatan dan waktunya semoga semuanya diberikan kondisi dan kesehatan yang prima sehingga kedepannya nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan BKD sister ini dengan baik terima kasih Masito semuanya kita airi dulu acara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati